Heavenly Jewel Cheng Season 85, Kehancuran Murni Shen Mo berkata tanpa ragu, tidak peduli metode apa itu, selama itu dapat membantumu menerobos, itu adalah metode yang bagus. Saudara Long, Anda telah menjadi seniman bela diri sepanjang hidup Anda. Apakah Anda tidak ingin menerobos ke tingkat dewa surgawi dan melihat seperti apa rasanya? Long siap mencemoh, itu hanya kata-kata kosong. Siapa yang tidak tahu cara bicara? Bukankah Anda telah terjebak di level maksimum tingkat Kaisar Surgawi selama bertahun-tahun? Shen Mo tertawa dan mengangguk, itu benar. Saya khawatir kata-kata kosong tidak akan bisa menggerakkan Anda, Saudara Long. Saya akan menggunakan fakta untuk membuktikan segalanya. Saat dia mengatakan itu, kehadiran Shen Mo tiba-tiba meningkat. Cahaya hitam tebal melesat ke langit dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi gelap. Secara khusus, di ruang luas di belakang Shen Mo, sosok cahaya besar berwarna hitam keungguan perlahan muncul. Sosok cahaya itu seperti kepala besar, tetapi memiliki mulut menganggai yang sepertinya mampu menelan segalanya. Kegelapan, kehancuran, ketakutan, dan emosi negatif lainnya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bahkan orang-orang di puncak gunung salju surgawi merasa seperti mulut besar itu akan menelan seluruh gunung salju surgawi. Setiap orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage ke atas, dan mereka semua mampu memanipulasi energi atmosfer untuk digunakan sendiri. Persepsi mereka tentang energi atmosfer juga yang paling mendalam. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa berbagai atribut elemental di udara benar-benar hancur pada saat yang sama ketika langit menjadi gelap gulita, dilahap oleh kegelapan yang tak berujung. Lapisan hitam aneh muncul di tubuh Senmo. Matanya telah berubah menjadi ungu tua. Alih-alih memanggilnya manusia, dia lebih mirip setan. Hampir semua orang yang hadir dipengaruhi oleh aura yang menakutkan. Wilayah ilahi, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di puncak gunung salju surgawi. Semua orang berpengetahuan luas. Secara alami, mereka mengenali kemampuan yang digunakan Senmo. Selain wilayah ilahi, kemampuan lain apa yang bisa begitu kuat? Wajah Sue Ao Tian, Sangguan Tianyang, Tian Yue, dan yang lainnya berubah serius. Mereka tahu betul apa arti pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Bahkan 10 Kaisar Surgawi mungkin tidak dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Selain itu, keberadaan Dewa Surgawi berarti rekan-rekannya akan mendapat manfaat dari kemampuannya. Kalau tidak, Sue Ao Tian tidak akan bisa mengandalkan basis kultifasinya yang kuat untuk membawa gunung salju surgawi ke posisi setinggi itu di daratan. Penguasa Gunung Salju Surgawi adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi di dunia. Posisinya sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia terguncang setelah Senmo menampilkan wilayah ilahi penghancurnya. Lebih penting lagi, mereka semua adalah orang pintar. Secara alami, mereka dapat menghubungkan titik-titik tersebut. Jika Wakil Master Neraka Neraka Darah Merah sudah berada di tingkat Dewa Surgawi, bagaimana mungkin Fentian, Guru Neraka, tidak berada di tingkat Dewa Surgawi? Pelepasan wilayah ilahi yang merusak dan percakapan antara Senmo dan Longsia berarti dia ingin menaklukkan enam Kaisar Surgawi tertinggi tanpa pertempuran. Taring Neraka Merah Darah akhirnya terungkap pada saat ini. Mata Senmo, yang berubah menjadi ungu tua, memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. Sebagai lawan Senmo, Longsia memiliki kesan terdalam dari Destructive Divine Territory. Meskipun Senmo tidak bergerak, kehendak penghancur yang menakutkan dari wilayah ilahi penghancur tampaknya ingin menghancurkan tubuh Longsia. Cahaya enam warna di sekitar tubuh Longsia terus melemah, seolah bisa runtuh kapan saja. Longsia terkekeh dan berkata, Aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar telah menembus ke tingkat Kaisar Surgawi. Wilayah ilahi yang merusak, perasaan menghancurkan langit dan bumi ini benar-benar hebat. Senmo berteriak dengan suara yang dalam, Kakak Long, ini adalah kesempatan terakhirmu. Selama kamu mau, dengan kebijaksanaan dan landasan dari kakak Long, kamu pasti akan lebih kuat dariku di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Longsia masih penuh senyum. Bahkan dalam menghadapi tekanan tirani dari Destructive Divine Territory, dia sepertinya tidak merasa tertekan sama sekali. Aku tidak percaya kamu telah menunjukkan kepadaku pemandangan yang luar biasa, Senmo. Karena itu masalahnya, aku juga punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Saat dia berbicara, senyuman di wajah Longsia tiba-tiba menghilang. Dia mengarahkan tangan kirinya ke langit dan tangan kanannya ke tanah. Kedua tangannya bergerak bersamaan. Pancaran enam warna yang awalnya menjadi lemah di bawah penindasan wilayah ilahi yang merusak tiba-tiba melonjak. Kemudian, dua heksagram muncul masing-masing di atas kepalanya dan di bawah kakinya. Pancaran enam warna yang menyilaukan meledak seketika dan melesat ke langit. Itu benar-benar dengan paksa menembus energi penghancuran di sekitarnya. Bahkan kegelapan di langit terhalau di bawah iluminasi pancaran enam warna. Sinar matahari bersinar turun dari langit dan menyinari pancaran enam warna. Awan pancaran enam warna besar terbentuk di langit. Wilayah ilahi yang merusak sebenarnya tidak dapat menghancurkan awan pancaran yang terkondensasi dari enam atribut berbeda. Sosok bulat dan gemuk muncul di belakang punggung Longsia. Sosok raksasa itu setidaknya setinggi seribu kaki. Itu adalah versi dirinya yang diperbesar. Semua orang di Gunung Salju Surgawi tercengang saat melihat pemandangan ini. Sue Ao, Tian bergumam, dia telah melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Enam wilayah ilahi tertinggi. Dia sudah menembus ke tingkat Dewa Surgawi. Sedikit kekecewaan muncul di wajah Sue Ao, Tian. Jika seseorang bertanya siapa yang paling memahami Longsia di antara semua orang yang hadir, itu bukanlah Zhou Wei Qing tetapi Sue Ao Tian. Dia terlalu sering bertarung dengan Longsia. Sue Ao Tian tahu betul bahwa dalam hal bakat bawaan, dia sebenarnya lebih rendah dari Longsia. Bahkan jika dia memiliki atribut Sein, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan bakat bawaan Longsia. Alasan dia dapat menerobos ke tingkat Dewa Surgawi adalah karena dia adalah penguasa Gunung Salju Surgawi dan mendapat dukungan dari Tanah Suci. Namun, pencapaian Longsia hari ini sepenuhnya bergantung pada kekuatannya sendiri. Longsia telah menerobos dan enam Kaisar Langit Tertinggi telah menjadi enam Dewa Langit Tertinggi. Sue Ao Tian tahu bahwa dia bukan lagi lawan Longsia jika mereka bersaing dalam hal kekuatan individu. Wajah Feng Tian juga dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah mengharapkan Longsia untuk menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Apa artinya Tanah Suci memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi? Sangat jelas hanya dengan melihat Gunung Salju Surgawi. Pada titik ini, tidak ada yang meragukan status Peerless Sek sebagai Sein Len lagi. Enam Dewa Surgawi tertinggi Longsia dan Kaisar Iblis Wu Yunyu yang berada di tingkat maksimum tier Kaisar Surgawi. Hanya mereka berdua yang cukup untuk mendukung Sein Len yang kuat. Terlebih lagi, saat Zhou Wei Qing menghadapi Feng Tian sebelumnya, dia juga tak terkalahkan. Bahkan jika Feng Tian menahan diri, itu masih cukup mengejutkan. Ketika Shen Mo melihat bahwa Longsia telah melepaskan wilayah ilahinya, dia tertegun pada awalnya. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan wajahnya menjadi suram. Aura pembunuhan yang padat meletus dari tubuhnya. Di bawah pelepasan wilayah ilahi yang merusak, pemikiran kehancuran yang menakutkan menyerang enam wilayah ilahi tertinggi Longsia. Karakteristik Destructive Divine Territory adalah kehancuran. Itu adalah kehancuran murni. Namun, karakteristik enam wilayah ilahi tertinggi Longsia adalah keseimbangan. Di bawah keseimbangan enam atribut, enam wilayah ilahi tertinggi yang berisi beberapa aura Sein Energy tidak dapat dihancurkan dan tidak peduli bagaimana aura penghancuran dari dunia luar menyerang. Itu hanya bisa diimbangi dan dikikis terus-menerus. Selamat, kakak Long. Kamu telah menjadi dewa surgawi. Sepertinya Anda tidak akan mempertimbangkan saran saya, kakak Long, kata Shen Mo dengan muram. Longsia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, kamu baru menyadarinya sekarang. Kamu benar-benar idiot. Fatih Long, karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mata Shen Mo menjadi gelap. Dia membanting telapak tangannya ke arah Longsia dalam kehampaan. Pada saat yang sama, garis-garis cahaya ungu gelap mengalir di sekujur tubuhnya dalam hirup pikuk. Satu set baju besi legendaris sepuluh potong muncul di tubuhnya. Kapak perang ungu tua muncul di tangannya. Bayangan seperti iblis di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya. Ceritan yang menusuk telinga menembus udara. Semua energi penghancuran meluas secara instan dan mengarah ke enam wilayah ilahi tertinggi Longsia. Fieldless Purging Sky Set muncul di tubuh Longsia juga. Palu perak cerah mekar oktagonal dipisahkan dari tubuhnya. Bayangan di belakangnya yang tingginya ratusan kaki bergerak tiba-tiba. Tubuh montoknya bertabrakan dengan mulut hitam yang masuk. Retakan. Langit tampak pecah karena tabrakan di antara mereka. Sebagian besar bayangan Longsia terkoyak oleh mulut hitam besar itu, tetapi pada saat yang sama, mulut hitam besar itu dipukul oleh palu bayangan itu. Pada saat itu, cahaya hitam dan enam warna di langit berfluktuasi dengan hebat. Dua wilayah ilahi telah memulai tabrakan langsung. Longsia dan Shen Mo tidak tinggal diam. Keduanya terpisah seratus meter di langit. Mereka mulai bertarung pada jarak ini. Kapak perang dua tangan Shen Mo menebas kekosongan. Bila cahaya hitam menyerbu ke arah Longsia dengan celah di angkasa. Longsia memisahkan palunya. Ledakan keras terdengar. Lubang hitam raksasa dengan diameter lebih dari seratus meter tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Pertempuran antara pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi adalah konsep yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Itu hanya dua tabrakan sederhana. Namun, pembangkit tenaga listrik di Gunung Salju Surgawi sudah dapat merasakan fluktuasi energi yang mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Untungnya, keduanya relatif terkendali. Mereka terus naik ke langit saat mereka bertarung. Itulah mengapa setelah tabrakan mereka tidak mendarat di Gunung Salju Surgawi. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik dari lima tanah suci agung tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lubang hitam raksasa untuk sementara memisahkan Longsia dan Senmo. Meskipun mereka berdua adalah pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi, mereka tidak berani tersedot ke dalam lubang hitam. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan musuh yang kuat di sisi mereka. Sosok Longsia melintas. Saat dia mundur, tubuhnya menghilang ke dalam bayangan setinggi seratus kaki yang disulap dari wilayah ketuhanannya. Tiba-tiba, seluruh bayangan menjadi jelas seolah-olah telah terwujud. Cahaya enam warna bersinar terang. Seolah-olah itu telah meminjam cahaya dari matahari. Saat cahaya warna-warni mengalir, sejumlah besar destruction energy hancur. Dalam sekejap, kerugian dari divine territory dibalik. Atribut penghancuran memang kebalikan dari atribut penciptaan sane energy. Setelah berkultivasi ke tingkat Dewa Surgawi, wilayah ilahi kehancuran Senmo dapat dikatakan lebih kuat daripada sebagian besar wilayah ilahi. Untungnya, enam wilayah ilahi tertinggi Long Sia mengandung sejumlah sane energy. Jika tidak, di bawah erosi destruction divine territory, dia akan sangat dirugikan bahkan jika dia memiliki enam atribut. Namun, apa yang dia konsolidasi jelas bukan sane nucleus core. Meskipun energi suci yang disuntikan Zhou Weiking ke dalam dirinya murni, ketika diintegrasikan ke dalam basis kultivasinya sendiri, aura energi suci dari enam wilayah ilahi tertinggi masih terbatas. Bab 842 Keduanya adalah pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi tingkat rendah. Dalam hal basis kultivasi, Long Sia yang memiliki enam atribut lebih unggul. Namun, dalam hal wilayah ilahi, Senmo lebih kuat. Selain itu, Senmo mengenakan set baju besi legendaris 10 bagian yang lebih kuat daripada set langit benci Hiltless yang terdiri dari 9 bagian. Oleh karena itu, Long Sia sedikit dirugikan dalam situasi di mana keduanya seimbang. Melihat Long Sia telah memasuki bayangan, Senmo tidak tinggal diam. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menyatu dengan destruction wheel miliknya. Mulut melahap yang besar tiba-tiba melebar. Warna hitam keungguan yang kental tampaknya telah berubah menjadi padat saat menggigit Long Sia dengan kejam. Kombinasi wilayah ilahi dan tubuh seseorang adalah teknik pertempuran yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Pada saat ini, mereka sudah seperti dewa. Jika serangan mereka digunakan dalam perang manusia, mereka dapat menghancurkan ratusan ribu tentara dalam waktu singkat. Selain itu, karakteristik terbesar dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi adalah bahwa basis kultivasi mereka hampir tidak terbatas. Siklus yang bisa mereka buat sendiri bahkan tidak perlu menyerap terlalu banyak energi atmosfer. Mereka dapat menghasilkan sejumlah besar energi sendiri. Ini adalah perbedaan terbesar antara tingkat Dewa Langit dan tingkat Kaisar Langit. Oleh karena itu, bahkan jika kekuatan keseluruhan Senmo sedikit lebih kuat dari Long Sia, tidak akan mudah baginya untuk memanfaatkan Long Sia. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi belum pernah terlihat di daratan tanpa batas selama bertahun-tahun. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari lima tanah suci besar bahkan telah lupa bahwa Turnamen Agung Tanah Suci sedang berlangsung. Semuanya terfokus pada langit. Tidak ada yang mau melewatkan pertempuran yang begitu mengasihkan. Setelah Senmo menyatu dengan tubuhnya, mulutnya yang melahap menjadi sangat ganas. Dia menggigit tubuh besar Long Sia dalam kegilaan. Hanya dalam waktu singkat, dia dengan paksa merobek beberapa bagian tubuh Long Sia. Selain itu, setiap kali dia menggigit, akan ada lapisan tebal aliran udara kehancuran hitam yang mengalir deras. Itu berusaha menyelimuti tubuh besar Long Sia dan merusak tubuhnya dengan Destruction Wheel. Jelas bahwa Long Sia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, bagaimana enam dewa tertinggi Surgawi begitu mudah untuk dihadapi? Dengan ledakan keras, tubuh besar Long Sia tiba-tiba menjadi tidak berwarna dan transparan di udara, dan enam warna di tubuhnya semuanya terpisah satu sama lain. Kemudian, serangkaian adegan aneh terjadi di langit. Yang pertama meledak adalah atribut angin. Dari tubuh besar enam kaisar Surgawi tertinggi, cahaya hijau tebal meledak seketika, dan badai membawa bila angin yang tak terhitung jumlahnya, menebas energi penghancur ke segala arah. Di bawah tebasan atribut angin, energi penghancuran yang menakutkan mengeluarkan pekikan yang membuat gigi mati rasa. Apalagi manusia biasa, bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage di bawah tidak bisa membantu tetapi mengedarkan energi Surgawi mereka untuk melindungi pendengaran mereka ketika mereka mendengar suara itu. Kalau tidak, mereka akan kehilangan pendengaran selamanya. Dan ini baru permulaan. Alasan terpenting mengapa bila angin tidak dihancurkan oleh atribut penghancuran adalah karena bila angin tersebut mengandung sane energi tingkat tertentu. Dalam keadaan seperti itu, meskipun kekuatan pemotongan bila angin terbatas, itu masih mencegah energi atribut penghancuran yang menakutkan dari merusak tubuh longsia. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa bila angin hijau padat yang tak terhitung jumlahnya tertanam langsung ke dalam energi hitam. Kemudian, yang meledak selanjutnya adalah atribut api. Atribut api adalah bola api paling primitif yang meledak. Bola api tidak langsung mengenai energi penghancur. Sebaliknya, mereka bertabrakan dengan bila angin yang meledak sebelumnya. Seperti kata pepatah, angin membantu api. Ketika bila angin dan bola api bertabrakan, hal pertama yang terjadi adalah bola api meledak sepenuhnya, menyebabkan serangkaian ledakan. Selain itu, ketika bola api meledak, karena penambahan atribut angin, energi atribut api yang menakutkan semakin diperkuat. Ini dengan paksa menciptakan ruang di sekitar tubuh besar longsia, dan sejumlah besar energi penghancuran diusir. Meskipun itu tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya, setidaknya itu membuat jarak di antara mereka. Shen Mo terkejut. Sejak dia memperoleh atribut penghancuran, dia tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Apakah itu atribut angin, atribut api, atau atribut elemen lainnya, mereka harus dengan mudah dimakan oleh atribut penghancuran. Namun, situasi dihadapannya jelas tidak seperti itu. Selain itu, kemampuan longsia untuk mengendalikan energi jauh lebih rendah darinya. Atribut penghancur berada di atas angin, tetapi sebagai penguasa gunung dari gunung salju surgawi, Sueao Tian, pernah berkata, bakat longsia luar biasa. Formasi manipulasi enam keterampilan utama yang dia ciptakan adalah yang terbaik di dunia. Dalam hal kontrol, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan longsia. Bahkan sebelum dia menjadi dewa surgawi, Sueao Tian hanya bisa menghela nafas karena inferioritasnya. Pada saat ini, longsia menunjukkan kemampuannya yang kuat untuk mengendalikan energi. Setiap bola api secara akurat dapat menemukan bila angin. Hanya ini saja sudah cukup mengejutkan semua orang. Itu bukan hanya satu atau dua bila angin. Mereka begitu padat sehingga tidak mungkin membedakannya dengan mata telanjang. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka yang bertabrakan. Setelah angin, ada api. Setelah api, ada tanah. Paku bumi yang tajam meledak di udara. Pada saat itu, tubuh longsia sepertinya telah berubah menjadi landak yang sangat besar. Paku bumi yang tak terhitung jumlahnya menembus api dan dengan gila-gilaan menembus atribut penghancuran. Dalam proses melewati api, setiap earth spike langsung menjadi lebih keras di bawah suhu tinggi. Sebagian besar paku bumi bahkan telah disempurnakan menjadi penampilan sebening kristal, seolah-olah diukir dari berlian. Kekuatan destruktif mereka juga telah meningkat pesat. Setelah bumi, ada air. Kolom air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Fungsi mereka bukan untuk menghancurkan tetapi untuk memperkuat paku bumi. Masing-masing menjadi penggerak paku bumi untuk bergerak maju. Dalam keadaan seperti itu, dampak dari lonjakan bumi secara alami menjadi lebih mengerikan. Paku bumi yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat jelas menembus energi penghancur yang sebelumnya berjuang untuk bergerak maju. Serangkaian suara letupan terdengar saat mereka membuka lorong panjang dan sempit di energi penghancur. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi dapat menghasilkan energi yang sangat besar, dia tidak akan mampu menahan konsumsi seperti itu. Destruction divine territory yang awalnya berada di atas angin tiba-tiba meredup sedikit. Namun, serangan Long Sia belum berakhir. Dia adalah enam dewa langit tertinggi, bukan dewa langit tertinggi empat. Yang terakhir muncul secara alami adalah terang dan gelap. Namun, keduanya tidak muncul secara terpisah melainkan muncul pada waktu yang bersamaan. Banyak bola cahaya yang jernih dan aneh muncul dari udara tipis. Alasan mengapa bola-bola ringan ini aneh adalah karena warnanya ganda. Satu sisi berwarna hitam dan sisi lainnya berwarna emas. Kedua warna itu saling terkait dan bersinar di udara, memancarkan fluktuasi energi yang sangat aneh. Jika seseorang mengamati dengan hati-hati, orang akan melihat bahwa ada lingkaran fluktuasi energi yang terdistorsi di sekitar bola cahaya dua warna. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya energi yang dikandungnya. Jalan yang diambil bola cahaya itu sederhana. Itu adalah bagian yang telah ditembus paku bumi sebelumnya. Fluktuasi energi yang mengerikan mengalir di udara. Bola cahaya tidak menembus bagian itu. Sebaliknya, mereka berhenti sementara saat memasuki pusat energi penghancuran. Ketika bola cahaya berhenti di udara, pembangkit tenaga listrik di gunung salju surgawi di bawah menahan nafas. Banyak dari mereka sudah menebak apa yang akan dilakukan Longsia, termasuk Senmo. Namun, pada saat itu, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Longsia. Ledakan empat atribut sebelumnya menyebabkan Senmo terburu-buru untuk menghadapinya. Jika bukan karena fakta bahwa Destruction Divine Territory miliknya cukup kuat, dia tidak akan mampu mempertahankan Divine Territory-nya di bawah serangan empat atribut. Setelah Destruction Divine Territory dihancurkan, keuntungannya akan berubah menjadi kerugian. Dia tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Dia tahu betul bahwa meskipun serangan yang dilepaskan Longsia sangat kuat, itu juga menghabiskan banyak energinya. Selama dia bisa menahan serangan itu, dia akan menjadi pemenangnya. Nyatanya, Senmo ceroboh. Karena dia berada di atas angin sebelumnya, dia telah lengah. Menurutnya, selama Destruction Divine Territory terus menelan, Longsia pasti akan dikalahkan. Namun, dia tidak menyangka Longsia memiliki metode serangan seperti itu. Lebih penting lagi, dia meremehkan kendali Longsia. Jika itu adalah orang lain, bahkan Zhou Weiqing, yang menggunakan metode serangan seperti itu, mustahil baginya untuk mengendalikannya setepat Longsia. Tanpa kontrol yang tepat, kombinasi keempat atribut secara alami tidak akan semulus itu. Kekuatan serangan yang bisa ditampilkan akan jauh dari yang diharapkan Senmo. Bola cahaya dua warna yang tembus cahaya dan berkilau melayang di udara, hampir semuanya berada di tengah terowongan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Senmo pada saat itu adalah melakukan segala yang mungkin untuk membuat wilayah ilahi penghancurnya lebih tebal. Namun, pada saat itu, kecepatan serangan Longsia benar-benar terhubung. Tidak ada jeda sama sekali. Sebuah ledakan dimulai, terang dan gelap, dua energi yang sangat berlawanan, bertabrakan satu sama lain dalam besaran yang sama. Efek yang dihasilkan bukanlah disipasi, melainkan ledakan. Ledakan atribut api 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih kuat. Longsia telah mengolah enam atribut unsur utama sepanjang hidupnya. Kontrolnya terhadap berbagai atribut bisa dikatakan nyaman. Secara alami, dia tahu bagaimana mengendalikan atribut terang dan gelapnya. Kedua bola cahaya dipisahkan oleh lapisan energi gabungan lembut dari enam elemen, yang mencegah mereka bersentuhan satu sama lain. Pada saat itu, apa yang dilakukan Longsia adalah menghilangkan energi fusi lembut dari enam atribut. Ledakan mengerikan dihasilkan sebagai hasilnya. Bab 843 Ledakan itu tidak muncul pada saat bersamaan. Sebaliknya, itu dimulai dari dalam keluar, dari dekat kejauh. Ledakan dahsyat itu mengubah langit menjadi istana terang dan gelap dalam sekejap. Seluruh langit seperti kembang api saat ini. Penghancuran yang tak terhitung jumlahnya energi atribut tersebar ke segala arah. Apakah itu sosok raksasa yang disulap oleh Longsia atau mulut melahap raksasa Senmo, semuanya hilang saat ini. Tidak satu pun dari mereka bisa dilihat. Gunung Salju Surgawi mulai bergetar hebat. Bukan hanya gunung, bahkan seluruh surga Wanshou bergetar hebat. Seolah-olah akhir dunia telah tiba dan semuanya akan segera dihancurkan. Energi mengerikan meledak di udara. Bagi Zhou Weiking, dia sangat gugup saat ini. Dia tahu kekuatan Longsia dengan sangat baik. Namun, ini adalah pertempuran pertama tuannya setelah menjadi dewa surgawi. Mereka bahkan tidak tahu sudah berapa lama lawannya berada di tingkat dewa surgawi. Zhou Weiking lebih suka kalah dalam pertempuran ini atau bahkan seluruh Grand Tournament of Saint Lens daripada membiarkan Longsia menderita luka apapun. Ketika enam wilayah ilahi tertinggi Longsia ditelan oleh wilayah ilahi kehancuran lawannya, dia sudah berpikir untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Namun, serangan berikutnya yang dilepaskan Longsia mengejutkan Zhou Weiking. Dia tidak bisa tidak berseru dalam hati, inilah artinya memegang kendali. Meskipun Zhou Weiking memiliki Saint Energy dan enam atribut, dia masih jauh dari kemampuan Longsia dalam mengendalikan berbagai atributnya. Dapat dikatakan bahwa kendali Longsia atas enam atributnya telah mencapai tingkat yang saleh. Urutan, kombinasi, dan kontrol dari setiap atribut semuanya sempurna. Sepertinya bukan serangan yang dibentuk oleh perpaduan enam atribut. Namun, setelah kombinasi seperti itu, itu jauh lebih kuat dan menakutkan daripada serangan yang dibentuk oleh perpaduan enam atribut. Ini adalah kekuatan. Namun, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Setelah kontrol seperti itu, itu adalah beban besar pada pemikiran ilahi Longsia. Jika dia tidak bisa menang dalam satu gerakan, Longsia akan berada dalam bahaya. Mereka telah membunuh dua pembangkit tenaga kaisar surgawi dari neraka merah darah. Zhou Weiking secara alami tahu bahwa selama Sen Mo diberi kesempatan, dia tidak akan pernah membiarkan Longsia pergi. Kehilangan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi merupakan pukulan besar bagi sekte Pirless dan Zhou Weiking. Nyatanya, Zhou Weiking sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Bahkan jika dia harus melanggar aturan, dia tidak akan membiarkan tuannya mati di gunung salju surgawi. Di sisi lain, Fen Tian sama gugupnya. Kenaikan Longsia ke alam dewa surgawi adalah sesuatu yang tidak dia duga. Apakah Sen Mo dapat muncul sebagai pemenang atau tidak dalam pertempuran ini akan membawa lebih banyak peluang bagi neraka merah darah di turnamen besar tanah suci. Agar Grand Tournament of St. Lens berjalan sesuai rencananya, hasil dari pertempuran ini adalah yang paling penting. Selain itu, untuk neraka merah darah, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi yang memiliki wilayah ilahi yang merusak juga sangat penting. Mungkin Fen Tian tidak akan merasakan kesulitan bahkan jika 10 kaisar langit akan mati. Namun, jika Sen Mo mati dalam pertempuran, maka dia mungkin akan mengamuk. Tanpa sadar, Sen Mo mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Weiking. Keduanya saling memandang dan sepertinya melihat niat membunuh yang intens di mata masing-masing. Mereka tidak hanya memiliki niat untuk menyelamatkan orang, tetapi mereka juga ingin berurusan satu sama lain. Suasana tegang hampir pecah kapan saja. Pada saat ini, lapisan cahaya kemasan muncul. Cahaya kemasan yang kaya dipenuhi dengan aura ilahi yang kuat dan menyelimuti seluruh puncak gunung salju surgawi. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah penguasa gunung dari gunung salju surgawi, Su Eao Tian. Tatapannya menyapu Zhou Weiking dan Fen Tian dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, pada saat yang sama ketika cahaya kemasan muncul, gelombang energi getar yang kuat turun dari langit dan menghancurkan layar cahaya kemasan menjadi lapisan kabut cahaya. Ini adalah wilayah Su Eao Tian. Dia tidak ingin gunung salju surgawi dihancurkan setelah pertempuran antara Long Xia dan Shen Mo. Karena itu, dia yang pertama mengambil tindakan. Ini juga berarti bahwa jika Zhou Weiking dan Fen Tian ingin mengambil tindakan, mereka tidak hanya harus berurusan satu sama lain, tetapi mereka juga harus menembus lapisan pengekangan ini. Fluktuasi energi yang mengerikan langsung meledak di udara. Wajah Zhou Weiking menunjukkan sedikit keterkejutan. Kejutannya datang dari langit. Kejutan yang sama juga muncul pada Fen Tian. Ini karena mereka dapat dengan jelas melihat perubahan di langit. Pada saat ini, kegelapan asli telah hilang sama sekali. Wilayah ilahi yang merusak sebenarnya telah menghilang begitu saja. Di bawah serangan habis-habisan dari enam dewa surgawi tertinggi, Long Xia, itu masih hancur pada akhirnya. Namun, tubuh besar Long Xia sudah menghilang dari langit. Ledakan wilayah ilahi yang merusak merupakan pukulan besar bagi Shen Mo, dan itu sama untuk Long Xia. Dia telah menggunakan terlalu banyak kesadaran spiritualnya dan tidak dapat lagi mendukung enam wilayah ilahi tertingginya. Apalagi, masih ada serangan terakhir dari Destructive Divine Territory. Saat ini, Shen Mo dan Long Xia masih di udara. Namun, jarak antara keduanya telah meningkat menjadi jarak seribu meter. Mereka saling memandang dan wajah mereka sedikit pucat. Ini terutama terjadi pada Shen Mo. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Di sisi lain, Long Xia menutup matanya dan tubuhnya sedikit bergoyang. Itu benar-benar sunyi di bawah. Tabrakan antara dua pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi membuat semua penonton terpesona. Long Xia, yang dirugikan dalam hal basis kultivasi dan wilayah ilahi, sebenarnya mengandalkan pemahamannya tentang enam atribut dan kontrol yang tak tertandingi untuk membalikkan keadaan dengan paksa. Saat ini, masih sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Namun, setidaknya enam dewa surgawi tertinggi tidak dirugikan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran paling seru dalam sejarah Grand Tournament of Saint Lens. Pertarungan antara dua dewa surgawi hampir membersihkan semua energi elemental dalam radius beberapa ratus mil. Shen Mo menatap Long Xia yang berada di seberangnya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Long Xia bahkan dengan Destructive Divine Territory setelah menjadi dewa surgawi. Dia tahu betul kondisi tubuhnya. Dia terluka. Di tingkat dewa surgawi, kekuatan tubuh seseorang sangat menakutkan. Sangat sulit bagi seseorang untuk terluka. Namun, begitu seseorang terluka, tidak akan mudah untuk sembuh. Situasi keduanya saat ini sangat sederhana. Tubuh Shen Mo terluka dan bahkan vitalitasnya rusak. Di sisi lain, Long Xia telah menggunakan pemikiran ilahinya secara berlebihan. Secara keseluruhan, mereka seimbang. Shen Mo sedikit dirugikan. Namun, tidak peduli siapa yang ingin membunuh yang lain, mereka harus mengambil risiko binasa bersama yang lain di bawah serangan balasan. Saya tidak berharap Saudara Long dapat menghancurkan wilayah ilahi penghancur saya. Saudara Long, bagaimana dengan ini? Sebut saja pertempuran ini seri. Jangan terus mengikuti Grand Tournament berikut dan serahkan kesempatan kepada yang lain. Bagaimana menurutmu? Posisi kami di peringkat round robin juga akan tetap tidak berubah, kata Shen Mo dengan suara yang dalam. Long Xia tidak membuka matanya. Dia juga tidak bersikeras. Baik, jawabnya singkat. Keduanya turun dari langit bersamaan dan kembali ke posisi masing-masing. Tidak hanya itu, mereka melakukan hal yang hampir bersamaan. Mereka duduk bersila di posisi masing-masing dan mencoba yang terbaik untuk pulih. Zhou Weiking dan Fen Tian masing-masing datang di belakang mereka untuk membantu menyembuhkan luka mereka. Sue Aotian dan Sangguan Tian yang saling memandang. Keduanya tidak bisa membantu tetapi memiliki pandangan aneh di mata mereka. Mereka beruntung lagi. Mereka tahu betul bahwa selama mereka tidak berpartisipasi, apakah itu Long Xia atau Shen Mo, keduanya dapat dengan mudah mengalahkan siapapun di pihak mereka. Ikatan antara keduanya juga mencegah gunung salju surgawi dan istana hamparan surga tersingkir di babak turnamen besar ini. Orang yang keluar dari sekte peerless untuk memasuki round robin adalah seorang gadis. Ketika mereka melihatnya, wajah Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu menjadi pucat. Ini karena orang yang mewakili sekte tanpa tanding tidak lain adalah Sangguan Sue R. Situasinya hampir sama dengan babak sebelumnya. Kompetisi berlanjut. Gunung Salju Surgawi dan istana hamparan surga mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi untuk memasuki round robin. Namun, kali ini, Gunung Salju Surgawi berada di atas angin. Setelah menang, mereka pun mundur dari kompetisi dan menyerahkan sisa kompetisi ke Love Valley dan Blood Red Hell. Kali ini, Huang Xingyun tampaknya telah mempelajari pelajarannya. Dia segera mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Fen Tian mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi lainnya. Seperti yang diharapkan, Blood Red Hell menang. Kedua bersaudara, Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu, menjadi gugup hampir seketika. Meskipun mereka tahu bahwa Sangguan Sue R telah menembus ke tingkat Raja Surgawi dan mengkonsolidasikan beberapa bagian lagi dari Set Infinitum tanpa batas, dia akan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi dari Neraka Merah Darah. Bagaimana mungkin Kaisar Surgawi dari Neraka Merah Darah, yang memiliki atribut penghancuran, begitu mudah untuk dihadapi? Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin terkubur di sini. Sebelumnya, Sekte Tanpa Tanding telah membunuh orang-orang dari Neraka Merah Darah. Mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Sangguan Sue R. Tatapan kedua bersaudara itu dengan cepat beralih ke Zhou Wei King, yang telah berhenti menyembuhkan Long Xia, dan keduanya memiliki pandangan ketidakpuasan dan pertanyaan yang intens. Kaisar Surgawi dari Neraka Merah Darah disebut Tian Yu. Di Neraka Merah Darah, dua nama keluarga terbesar adalah Tian dan Shen. Kedua keluarga ini selalu mengendalikan Neraka Merah Darah. Fen Tian juga memiliki nama belakang Tian. Seharusnya namanya dibalik. Pembangkit tenaga listrik bernama Tian Yu di depan mereka adalah salah satu sepupu Fen Tian. Melihat Sangguan Sue R. Muda, Tian Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia berkata dengan jijik, sepertinya sekte tanpa tanding hanya memiliki Wu Yunyu dan Long Xia, dua lelaki tua ini. Mereka bahkan mengirim seorang gadis kecil sepertimu ke kematianmu. Mata Sangguan Sue R. menjadi dingin. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara Zhou Wei King beresonansi, Tunggu sebentar. Saat dia berbicara, Zhou Wei King melangkah keluar dan perlahan datang ke sisi Sangguan Sue R. Dia memandang Fen Tian yang berasal dari Neraka Merah Darah dan berkata, Jika saya ingat dengan benar, menurut aturan Turnamen Agung Tanah Suci, penguasa lima tanah suci besar dapat menggantikan peserta mereka sendiri dalam siklus di kapan saja. Apakah saya benar? Saat kata-kata Zhou Wei King keluar dari mulutnya, semua orang terkejut. Kekuatan peerless sek telah dibuktikan oleh Wu Yunyu dan Long Xia. Tidak ada yang berani memandang rendah mereka lagi. Namun, tindakan Zhou Wei King saat ini membingungkan semua orang. Bab 844 Itu benar, memang ada peraturan seperti itu di Grand Tournament of Saint Lens. Tuan Tanah Suci dapat memilih untuk muncul kapan saja untuk menggantikan orang di sisinya. Namun, ada aturan lain. Tuan Tanah Suci tidak boleh gagal. Begitu dia gagal, itu berarti Tanah Suci miliknya akan dihilangkan. Oleh karena itu, secara umum, Saint Lens Lord akan menjadi yang terakhir muncul di pihak mereka untuk bertindak sebagai kekuatan penstabil. Tidak ada yang akan mengira bahwa Zhou Wei King akan benar-benar memilih untuk muncul saat sekte peerless berada dalam situasi yang baik. Mungkinkah mereka benar-benar tidak memiliki orang lain seperti yang dikatakan Tian Yu? Namun, wanita berjubah yang membunuh Raja Langit Neraka Darah Merah jelas setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Dia bahkan mungkin setara dengan Wu Yunyu. Mengapa Zhou Wei King muncul sendiri, bukan dia? Cara Zhou Wei King yang tidak biasa dalam memainkan kartunya menyebabkan semua orang tidak dapat memahaminya. Sue Aotian berkata dengan suara yang dalam, ada aturan seperti itu di turnamen besar, tetapi apakah kamu yakin ingin tampil? Setelah Anda dikalahkan, sekte peerless tidak akan dapat lagi berpartisipasi dalam Grand Tournament of Saint Lens. Zhou Wei King mengangkat tangannya secara alami dan memeluk pinggang ramping sangguan Sue R, berkata, Ya, saya yakin saya ingin tampil. Pinggang ramping sangguan Sue R bergoyang sedikit saat dia melepaskan diri dari cengkeraman jahat Zhou Wei King. Dia memutar matanya ke arahnya dan berjalan kembali ke kam sekte peerless tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zhou Wei King menarik tangannya dengan canggung. Dia terbatuk dua kali sebelum berkata kepada Tian Yu, Tolong! Tian Yu menjadi lebih gugup saat sangguan Sue R digantikan oleh Zhou Wei King. Tidak peduli seberapa muda Zhou Wei King, dia masih seorang Saint landlord. Selain itu, menilai dari tabrakan sebelumnya antara Zhou Wei King dan Fen Tian, dia pasti tidak lemah. Dalam keadaan seperti itu, Tian Yu sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Fen Tian pasti tidak akan muncul saat ini. Menghadapi penampilan aneh Zhou Wei King, dia hanya sedikit terkejut sesaat sebelum dia kembali normal. Apakah itu Fen Tian atau yang lainnya? Kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Artinya, sekte peerless kekurangan penerus. Dari kelihatannya, sekte peerless tampaknya lebih unggul di tahap awal kompetisi akbar karena mereka mendapatkan hasil terbaik sejauh ini. Namun kenyataannya, Long Xia dan Wu Yunyu tidak berhasil mengalahkan terlalu banyak lawan, terutama Long Xia yang sudah mencapai Heavenly God Tier. Dia hanya menghadapi Shen Mo sendirian dan mengakhiri kompetisi akbar. Di antara orang-orang lain di sekte peerless, tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik yang terkenal. Mungkin kekuatan Zhou Wei King tidak buruk, tapi bisakah dia lebih kuat dari gurunya? Selain itu, kemunculannya yang begitu awal juga memberi lebih banyak kesempatan kepada tanah suci lainnya untuk menyelidiki. Tidak peduli seberapa kuat dia, berapa putaran dia bisa bertahan. Tubuh Tianyu melintas dan tingginya puluhan meter di udara. Cahaya hitam pekat menyembur keluar dari belakangnya dan berubah menjadi dua sayap energi penghancur hitam raksasa yang terbuka di udara. Penampakan setiap bulu pada sepasang sayap hitam itu terlihat jelas. Namun, itu benar-benar terkondensasi dari energi penghancuran yang sangat terkonsentrasi. Dengan kepakan sayap, tubuh Tianyu terdorong ke atas. Hanya dalam sekejap mata, dia berada lebih dari seribu meter jauhnya. Gerakan Zhou Wei King jelas jauh lebih lambat daripada gerakan Tianyu. Namun, dia hanya mengambil satu langkah ke depan dan menghilang di tempat. Setelah melihat ini, mata semua orang tidak bisa membantu tetapi sedikit menyempit. Meskipun ini bukan pertama kalinya Zhou Wei King menggunakan hukum luar angkasa untuk melakukan bling, itu tetap memberikan efek yang mengejutkan. Pikiran Tianyu terkunci pada Zhou Wei King. Ketika Zhou Wei King tiba-tiba menghilang, dia langsung bereaksi. Sayap di punggungnya membuat gerakan mengapit sementara tubuhnya melayang di udara. Dia mengandalkan sayap energi hitam raksasa untuk melindungi seluruh tubuhnya. Energi penghancur liar meledak di udara dan menyapu setidaknya 100 meter persegi ruang. Meski areanya tidak besar, area ini dipenuhi dengan destruction storm yang kuat. Tianyu bertanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika Zhou Wei King sedikit lebih kuat, dia tidak akan berani muncul di destruction storm miliknya. Kalau tidak, dia yakin bisa membunuh Zhou Wei King. Oleh karena itu, setelah melepaskan badai penghancur, dia dengan cepat mengenakan set baju besi legendaris di tubuhnya. Namun, berkali-kali, banyak hal tidak bergantung pada keinginan seseorang. Seringkali, ketika hal yang paling mustahil terjadi, itu akan membawa dampak terbesar. Zhou Wei King muncul saat badai penghancur terbentuk. Selain itu, dia muncul di tengah badai penghancur dan bahkan muncul di depan Tianyu, di mana badai penghancur adalah yang paling terkonsentrasi dan paling kuat. Saat Zhou Wei King muncul, seluruh tubuhnya memancarkan lapisan cahaya bintang emas setebal satu kaki. Badai kehancuran dan cahaya bintang keemasan langsung meletus dalam konflik kekerasan. Namun, ini tidak mempengaruhi tindakan Zhou Wei King. Sebuah pukulan diarahkan ke dadanya. Pukulan yang sangat sederhana dan tanpa hiasan menghantam langsung ke arah Tianyu. Menurut penilaian asli Tianyu, meskipun Zhou Wei King telah menguasai hukum antariksa, dia masih harus muncul di dunia luar dan kemudian menemukan cara untuk menyerangnya. Dia tidak ingin berhasil, tetapi dia tidak ingin membuat kesalahan. Namun, penampilan Zhou Wei King benar-benar terlalu aneh. Dia muncul tepat di depannya. Selain itu, badai kehancuran yang sangat dibanggakannya tidak mempengaruhi tindakan Zhou Wei King sama sekali. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tianyu adalah melindungi dirinya sendiri pada saat pertama. Pada saat ini, set baju zirah legendarisnya bahkan belum terpasang sepenuhnya, dan senjatanya bahkan belum muncul. Merasakan bahaya yang dia hadapi, Tianyu membuat keputusan cepat dan membuat apa yang menurutnya adalah pilihan terbaik. Sebagai pembangkit tenaga kaisar surgawi, dia juga telah melalui ratusan pertempuran. Dia segera berpikir bahwa Zhou Wei King pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan karena dia berani muncul di Destruction Storm miliknya. Oleh karena itu, dia tidak memblokir tinju Zhou Wei King. Sebaliknya, dia memisahkan tangannya dan menebas kedua sisi leher Zhou Wei King pada saat yang bersamaan. Menyerang titik vital musuh untuk diselamatkan adalah taktik yang akan membuat kedua belah pihak menderita. Pada saat ini, setidaknya armor Tianyu hampir selesai. Zhou Wei King, di sisi lain, tidak memakai peralatan konsolidasi apapun. Dia berpikir bahwa dia memiliki keunggulan absolut. Namun, di saat berikutnya, sorot mata Tianyu berubah menjadi shock. Ini karena Zhou Wei King tidak mengelak sama sekali. Iya, Zhou Wei King tidak mengelak atau memblokir serangannya. Pukulan itu masih diperbesar di mata Tianyu. Uff! Tinju Zhou Wei King mengenai dada Tianyu terlebih dahulu. Tangan Tianyu menebas kedua sisi leher Zhou Wei King hampir seketika. Orang-orang di bawah tertegun. Keduanya di langit sepertinya tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen besar sama sekali. Mereka lebih terlihat seperti anak-anak berkelahi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin tercengang. Ledakan. Tinju Zhou Wei King mendarat di dada Tianyu. Namun, itu tidak membuatnya terbang. Sebaliknya, itu menempel di tubuhnya. Armor legendaris yang dipasang di tubuh Tianyu yang baru saja dia kenakan hancur seketika. Ledakan keras terdengar, dan bahkan sayap hitam di punggungnya menghilang. Kedua telapak tangannya menebas kedua sisi leher Zhou Wei King. Namun, hanya ada dua suara puff dan tidak ada yang lain. Dengan puff, cakar tajam keluar dari punggung Tianyu, disertai semburan darah. Cakar tajam menghilang begitu muncul. Tubuh Tianyu jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Cakar tajam itu adalah tangan kanan Zhou Wei King. Tidak ada yang melihat dengan jelas saat telapak tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Ketika cakar tajam itu terkepal, samar-samar orang bisa melihat bahwa sepertinya ada bola cahaya yang berkedip-kedip di dalamnya. Inti-inti surgawi, itu jelas inti-inti surgawi Tianyu. Zhou Wei King benar-benar telah menembus dadanya dan menggali inti-inti surgawinya. Mengesampingkan fakta bahwa cedera yang diderita Tianyu berakibat fatal, bahkan jika cedera itu tidak fatal, dia akan menjadi lumpuh setelah Zhou Wei King mengambil heavenly core-nya. Tubuh Tianyu jatuh di depan Fen Tian. Krona merah muncul di wajah Fen Tian. Tubuhnya gemetar. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa ini adalah tanda kemarahan ekstrim Fen Tian. Selain pertandingan di mana salah satu pihak mengaku kalah, ini pasti pertandingan yang paling cepat berakhir. Dari saat Tianyu melonjak hingga saat Zhou Wei King membunuhnya, hanya tiga detik singkat. Namun, tiga detik inilah yang menentukan kehidupan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Bahkan inti surgawinya diambil. Zhou Wei King, yang berada di udara, menggelengkan lehernya dan menyeringai. Melihatnya, jelas bahwa dia baik-baik saja. Namun, di wajahnya, ada sedikit kejahatan. Pertahanan macam apa yang bisa melakukan itu? Meskipun Tianyu tidak memiliki senjata di tangannya pada saat itu, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi sejati. Secara alami, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang musuh. Di tubuh manusia, leher jauh lebih lemah daripada dada. Tidak ada perlindungan tulang sama sekali. Namun, meski begitu, Zhou Wei King baik-baik saja. Tanpa perlindungan dari satu set baju besi legendaris, dia dipukul keras oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi tetapi dia tidak terluka sama sekali. Kekuatan tubuhnya terlalu abnormal. Nyatanya, orang-orang yang terkejut ini tidak tahu bahwa selain pertahanan kuat Zhou Wei King, yang lebih penting lagi, Saint Energy dapat mengimbangi atribut penghancuran. Ketika atribut penghancuran bertemu dengan Saint Energy, itu seperti salju yang bertemu api. Kreativitas Saint Energy benar-benar kebalikan dari karakteristik destruktif atribut penghancur. Saint Energy Zhou Wei King jauh lebih murni dan lebih tebal dari Tian Yu. Dalam keadaan seperti itu, dia memiliki perlindungan dari Saint Energy dan transformasi Dewa Iblis Naga Harimau. Pembelaannya sangat menakutkan sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Jangan berpikir bahwa Zhou Wei King tidak melakukan apapun. Ketika dia menggunakan hukum Tata Ruang, dia telah merilis transformasi Dewa Iblis Naga Harimau. Setelah transformasi Dewa Iblis Naga Harimau selesai, itu bahkan lebih tersembunyi dari sebelumnya. Di permukaan, tidak ada yang bisa dilihat kecuali kejahatan yang nyata. Dia tidak melepaskan sayapnya, jadi sepertinya dia hanya memblokir serangan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit dengan tubuhnya. Bab 845. Gunung Salju Surgawi terdiam sesaat. Pada saat ini, semua orang, termasuk Sue Aotian dan Sangguan Tianyang, tidak dapat melihat melalui Zhou Wei King. Tidak ada yang tahu apa basis kultivasinya. The Heavenly Bat sama sekali tidak muncul di pergelangan tangannya. Tidaklah sulit untuk menyembunyikan Heavenly Bat ketika basis kultivasi seseorang berada di Heavenly Emperor Tier atau lebih tinggi. Setelah Zhou Wei King membunuh Tian Yu, dia tidak langsung turun dari langit. Sebaliknya, dia dengan tenang mengenakan set baju besi legendarisnya. Satu demi satu, lampu emas gelap menyala di tubuhnya. Karena lampu berkedip terlalu cepat, sulit untuk mengatakan berapa banyak set baju besi legendaris yang dia kenakan. Namun, warna yang muncul pada akhirnya adalah Dark Golden. Mudah untuk mengatakan set baju besi legendaris. Selama seluruh set selesai, orang bisa mengetahui berapa banyak bagian dari aura yang dipancarkannya. Namun, jika set baju besi legendaris tidak lengkap dan hanya muncul emas gelap, akan sulit untuk mengatakannya. Situasi Zhou Wei King persis seperti itu. Ketika dia selesai mengenakan set baju besi legendaris, set baju besi legendaris yang berat memancarkan aura tirani. Namun, itu bukanlah satu set armor legendaris yang lengkap. Ketika Fentyan melihat Zhou Wei King dalam keadaan seperti itu, kemarahan di hatinya sedikit meredah. Anak ini terlalu aneh, semuanya tidak biasa. Sebagai pemimpin sekte dari sekte Peerless, dia bahkan tidak memiliki satu set baju besi legendaris yang lengkap. Namun, dia baru saja membunuh salah satu kaisar langitnya. Apa yang dia lakukan? Dengan palu kekuatan Dewa Ganda di tangannya, Zhou Wei King berteriak di udara, berikutnya, ayo. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di Gunung Salju Surgawi berangsur-angsur sadar kembali. Sangguan Tianyang berkata tanpa ragu, kami mengakui kekalahan untuk babak ini. Raja Surgawi dari istana hamparan surga yang berada dalam lingkaran segera berubah menjadi Raja Surgawi lainnya. Sue Ao, Tian melirik sangguan Tianyang, kami juga mengaku kalah. Mari kita berubah. Saat dia mengatakan itu, dia juga berubah menjadi Raja Surgawi lainnya. Situs Raja Singagu membisikkan sesuatu ke telinga Sue Ao Tian. Namun, Sue Ao Tian menggelengkan kepalanya. Kali ini giliran orang-orang dari lembah cinta yang memasuki arena. Huang Singyun ragu sejenak sebelum dia berkata, kami juga mengaku kalah. Dia baru saja mengirim Raja Surgawi untuk memasuki siklus. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi telah terbunuh dengan mudah. Apa gunanya mengirim Raja Surgawi? Semuanya terjadi terlalu cepat. Neraka merah darah bahkan tidak memasuki siklus karena kematian Tian Yu di babak sebelumnya. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Fentian untuk melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi di depannya. Grand Tournament of Saint Lance sudah memasuki babak kelima. Namun, Sekte Peerless hanya mengirim tiga orang sejauh ini. Di mata semua orang, sepertinya hanya ada tiga orang di Peerless Sek. Namun, kinerja kuat Zhou Wei King telah menempatkan Fentian dalam posisi yang sulit. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa Zhou Wei King sedang menggunakan Saint Energy. Keuntungan dari atribut penghancuran sama sekali tidak terlihat padanya. Namun, apakah itu Fentian atau Huang Xing Yun, semuanya memiliki kerugian besar. Mereka tidak mengenal Zhou Wei King dengan baik. Mereka tidak bisa disalahkan untuk ini. Lagipula, Zhou Wei King masih terlalu muda. Selama ini, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat neraka merah darah menderita kekalahan di tangannya dan Fentian mulai memperhatikannya, Turnamen Agung Tanah Suci akan segera dimulai. Bahkan jika Fentian memperhatikan Zhou Wei King, di dalam hatinya, Zhou Wei King belaka tidak bisa dibandingkan dengan Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi. Namun, pada saat ini, Fentian tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Dengan enam Dewa Surgawi tertinggi Longsia, Kaisar Iblis Wu Yunyu, dan Zhou Wei King yang tak terduga ini di depannya, ancaman Sekte Pirlas tampaknya tidak kurang dari Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi. Oleh karena itu, saat ini, bagaimana menghadapinya telah menjadi masalah terbesar. Jika Shen Mo tidak bertarung dengan Longsia sebelumnya, tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan terbaik untuk mengirim Shen Mo sekarang. Dengan cara ini, selama Shen Mo bisa membunuh Zhou Wei King, momentum Peerless Sek akan hilang. Sebuah cahaya melintas di mata Fentian saat dia mengalihkan pandangannya ke Huang Xing Yun yang tidak jauh. Kali ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Cahaya di matanya berkedip seolah dia sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada Huang Xing Yun. Huang Xing Yun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Fentian menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Shen Bu, giliranmu. Pada akhirnya, dia masih berhasil menanggungnya. Adapun berapa lama kesabaran ini bisa bertahan, dia tidak tahu. Seorang wanita cantik dengan sosok mempesona yang tampak berusia 30-an berjalan keluar dari belakang Fentian. Wanita ini sangat cantik, setiap gerakannya dipenuhi dengan pesona. Saat matanya bergerak sedikit, aura menggoda secara alami terpancar. Saat dia berjalan keluar dengan anggun, pinggangnya yang ramping sepertinya bisa ditekuk kapan saja, seperti ular yang cantik. Ya, tuan penjara. Shen Bu tidak cepat naik ke langit. Sebaliknya, dia berjalan ke langit selangkah demi selangkah seolah-olah dia sedang membangun tangga di udara. Setiap kali dia mengambil langkah, tubuhnya akan membungkuk setidaknya tiga kali. Dia berjalan dengan tatapan berkabut dan menggoda. Siapapun dengan basis kultivasi yang lebih lemah mau tidak mau merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat saat melihatnya. Perasaan Zhou Wei King adalah yang paling langsung karena mata Shen Bu telah menatapnya selama ini. Zhou Wei King tidak pernah tahu bahwa seorang wanita benar-benar dapat melakukan begitu banyak perubahan di matanya. Kadang sedih, kadang deg-degan, kadang malu, dan kadang genit. Setiap tatapan halus sepertinya menarik hatinya. Zhou Wei King mau tak mau membuka mulutnya sedikit saat melihatnya. Dia hampir meneteskan air liur. Namun, saat ini, tidak ada yang akan menertawakannya karena sudah banyak orang yang niler di puncak gunung salju surgawi. Bahkan jika seorang wanita yang melihat sosok dan gerakan Shen Bu, mereka masih akan tersipu. Dia adalah sepupu Shen Mo. Di neraka merah darah, status Shen Bu tidak setinggi Shen Mo karena basis kultivasinya. Namun, dia adalah satu-satunya orang yang bahkan Fentyan tidak mau memprovokasi. Shen Bu terlahir dengan sifat menggoda sejak masih muda. Saat basis kultivasinya meningkat, dia tidak tampil baik dalam aspek lain. Namun, kombinasi teknik rayuan dan energi langitnya membentuk atribut mutasi yang sangat istimewa. Orang-orang di neraka merah darah menyebutnya atribut rayuan. Di masa lalu, atribut rayuan Shen Bu hanya bisa merayu orang-orang yang basis kultivasinya lebih rendah darinya. Apalagi, itu hanya bisa digunakan pada pria. Namun, setelah dia menggabungkan atribut penghancuran dengan atribut rayuannya, atribut rayuannya telah berkembang sepenuhnya. Itu membentuk kemampuan uniknya sendiri. Basis kultivasinya hanya di tingkat menengah kaisar surgawi. Namun, setelah atribut rayuannya diaktifkan sepenuhnya, bahkan Fentyan tidak akan mampu menahannya. Tidak hanya itu, tetapi juga menarik bagi pria dan wanita. Kali ini, Shen Bu mengikuti Fentyan untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of Saint Lance karena Fentyan menggunakannya sebagai kartu truf. Awalnya, dia berencana menggunakannya untuk berurusan dengan Sangguan Tian Yang atau Sue Ao Tian. Namun, performa kuat Zhou Wei King memaksanya untuk menggunakan kartu ini terlebih dahulu. Meskipun Fentyan terlihat sangat marah, hatinya sangat tenang. Dia telah mendengar sedikit tentang urusan romantis Zhou Wei King. Terlebih lagi, sebagai pria muda dan berdarah panas, sudah menjadi sifatnya untuk menyukai wanita. Untuk alasan ini, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengirim Shen Bu untuk menangani Zhou Wei King. Alasan terpenting mengapa Fentyan mengirimkan kartu trufnya, Shen Bu, dengan begitu mudah adalah karena pentingnya dia melekat pada Zhou Wei King. Kepentingan ini berarti sejak saat ini dan seterusnya, Fentyan benar-benar memperlakukannya sebagai tuan tanah suci yang harus dihadapi. Meskipun Fentyan pernah bentrok dengan Zhou Wei King sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Meskipun dia bisa merasakan atribut energi suci Zhou Wei King dan kekuatan tingkat Kaisar Surgawi, di hati Fentyan, Zhou Wei King masih jauh dari sebanding dengan Sue Aotian dan Sangguan Tianyang. Namun, setelah melihat Zhou Wei King dengan paksa menahan serangan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi dengan tubuhnya, Fentyan tahu betul bahwa pemuda di depannya ini telah menjadi ancaman bagi rencananya. Jika dia bisa memanfaatkan turnamen besar ini untuk menyingkirkannya, itu jelas akan sangat bermanfaat untuk rencananya selanjutnya. Selain itu, Fentyan juga ingin melihat tingkat kekuatan sejati Zhou Wei King. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya bahkan sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Sen Bu memandang Zhou Wei King dengan tatapan lembut sambil terus mendaki ke langit selangkah demi selangkah. Keduanya tidak menggunakan kemampuan mereka. Mereka bahkan tidak mencoba memobilisasi energi atmosfer. Sinar matahari yang cerah bersinar dari langit dan mendarat di keduanya. Di bawah pancaran sinar kemasan, mereka seperti sepasang kekasih yang telah lama berpisah saat mereka perlahan-lahan semakin dekat satu sama lain. Tatapan Sen Bu tidak menjadi lebih kuat saat dia semakin dekat dengan Zhou Wei King. Sebaliknya, itu menjadi lebih lembut. Jika awalnya menggoda, lambat laun berubah menjadi kelembutan dan kesedihan yang membangkitkan rasa kasihan. Dia seperti seorang istri yang sedang menunggu suaminya pulang. Tatapan Zhou Wei King berangsur-angsur menjadi tumpul. Tatapannya jelas membeku saat dia diam-diam memperhatikan pendekatan Sen Bu. Dia tidak bisa membantu tetapi meletakkan palu kekuatan Dewa Ganda di tangannya. Semua orang dari Sekte Peerless yang menyaksikan pertempuran menjadi gugup. Bahkan Long Xia dan Wu Yunyu berhenti berkultivasi dan menatap langit. Neraka Merah Darah juga tidak tinggal diam. Kelompok pembangkit tenaga Neraka Merah Darah memusatkan perhatian pada Sekte Peerless. Begitu Sekte Peerless memiliki niat untuk menyelamatkan Zhou Wei King, mereka pasti akan segera menerkam mereka. Sangguan Su E R, V E R, dan Bing E R memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Penyihir kecil, di sisi lain, memiliki ekspresi marah di wajahnya. Tianer adalah satu-satunya yang tenang. Apakah kamu tidak khawatir? Ling Dang yang tertutup jubah bertanya pada Tianer. Dia pernah bertarung sebelumnya. Tianer mendengus dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika bajingan itu benar-benar jatuh ke dalam keadaan lembut, wanita itu tidak akan mampu menembus pertahanannya. Adapun untuk mengendalikan pikirannya, Huff. Secara alami, gadis-gadis lain mendengar kata-kata Tian dan menyadari. Kekhawatiran di mata mereka jelas berkurang. Bab 846 Tatapan mata Zhou Weiking mulai berubah, dan semua perubahan itu bertepatan dengan mata Senbu. Terkadang lembut, terkadang menyedihkan, terkadang mengkhawatirkan, dan terkadang menyesal. Palu di tangan kanannya juga dipindahkan ke tangan kirinya. Dia sepertinya akhirnya kehilangan kesabaran dan melompat turun dari langit. Dia membuka lengan kanannya dan menerkam ke arah Senbu. Ekspresi Senbu tetap tidak berubah, tetapi raut wajahnya berubah menjadi kegembiraan dan keinginan. Matanya dipenuhi dengan rasa malu dan suka cita. Ketika teknik rayuannya dikembangkan ke tingkat seperti itu, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai tingkat kembali ke keadaan semula. Akhirnya, Zhou Weiking tiba. Tubuh mereka akan tumpang tindih di udara. Lengan kanan Zhou Weiking yang kosong langsung memeluk Senbu. Senbu juga meringkuk ke dalam pelukannya seperti burung kecil. Namun, di tengah rasa malu dan kegembiraan di matanya, tangan hitamnya sudah berubah menjadi hitam. Tangan kanannya yang tersembunyi di lengan bajunya telah lama berubah menjadi hitam, setiap jarinya seperti penusuk hitam. Dia tampak membelai dada Zhou Weiking dengan lembut, tetapi semua orang tahu bahwa tangannya mematikan. Dia sedang menunggu saat Zhou Weiking memeluknya. Karena emosinya dibangkitkan oleh teknik rayuannya, dia akan membuatnya bergerak pada saat hatinya paling lembut. Sayangnya, dia tidak punya cukup waktu. Kalau tidak, dia akan sangat rela mengambil nyawa pria itu pada saat pria itu mencapai puncak kenikmatan. Kesenangan yang tak terlukiskan semacam itu adalah favorit Senbu. Apakah Zhou Weiking benar-benar memeluknya? Ya, dia memeluknya. Sayangnya, bukan tubuh Senbu yang dia peluk. Tangan kanan yang kosong melewati garis pandang Senbu. Saat hendak memeluk pinggangnya yang ramping, tangan besar Zhou Weiking mengubah arahnya dan dengan lembut bersandar di leher Senbu. Suara lembut terdengar di telinga Senbu, jika aku jadi kamu, aku tidak akan melepaskan cakar terkutuk itu. Pada saat ini, tangan kanan Senbu berjarak kurang dari tiga inci dari dada Zhou Weiking. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi seperti dia, jarak tiga inci sangat dekat sehingga dia bahkan tidak perlu menghitung waktu. Namun, dia tidak bisa mendaratkan tangannya di dadanya. Mata Senbu dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa Zhou Weiking benar-benar bisa melepaskan diri dari teknik pesonanya. Semua tanda sebelum ini menunjukkan bahwa dia sepenuhnya berada di bawah kendali atribut pesonanya. Ada alasan untuk kepercayaan dirinya, karena meskipun itu adalah ventian, selama dia tidak siap sebelumnya, dia tidak akan bisa menolak atribut pesonanya. Semua orang di dunia luar hanya merasakan 1% dari efek atribut pesona, dan Zhou Weiking seharusnya paling merasakannya. Belum lagi dia hanya seorang pemuda, bahkan jika dia sudah tua, Senbu yakin dia bisa membuatnya mekar. Itu tidak mungkin, Senbu segera menjerit, jeritannya juga mengejutkan kerumunan di bawah. Pertempuran ini tampaknya paling damai, tetapi semua orang tahu bahwa niat membunuh dapat meletus kapan saja. Bagaimana Zhou Weiking berhasil membalikkan situasi di saat-saat terakhir, terutama orang-orang dari neraka merah darah, mereka tidak percaya bahwa ini adalah kebenaran. Zhou Weiking yang atribut Giant Spirit Palem yang ditempatkan di leher Senbu yang sehalus sutra perlahan tertutup. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun, itu masih menyebabkan kulit di leher Senbu bergetar karena rangsangan. Dia tahu betul bahwa jika Zhou Weiking ingin mengambil nyawanya sekarang, itu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Bagaimana kamu membebaskan diri dari atribut peson aku? Senbu bertanya dengan enggan. Dia adalah seorang wanita dengan pikiran bengkok. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengolah atribut pesonanya sedemikian rupa. Atribut pesona bisa dikatakan segalanya baginya. Itu bahkan lebih penting dan cinta sejati daripada guru manik surgawi untuk energi surgawinya sendiri. Itu semacam narsisme sesat, narsisme terhadap atribut pesona. Agar atribut pesonanya begitu mudah dihancurkan olehnya, dia tidak dapat menerimanya apapun yang terjadi. Baginya, pukulan seperti itu bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Zhou Weiking mencubit leher Senbu. Tatapannya yang telah kembali normal memandang Tuan Raka-Neraka Darah Merah Fentian di bawah dan berkata dengan mengejek, apa masalahnya? Tidak peduli seberapa kuat teknik pesonamu, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu sudah tua. Penyihir, aku hanya mengatakan ini pada diriku sendiri di dalam hatiku. Penyihir tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan yang menggodaku hanya akan membuatku merasa jijik. Bagaimana saya bisa dikendalikan oleh Anda? Saya tidak mengharapkan ini. Neraka Merah Darah kini telah jatuh ke titik di mana seorang penyihir tua sepertimu harus keluar dan menjual tubuhnya. Cek cek cek. Uuu, setegup darah menyembur keluar dari mulut Senbu. Setiap kata dari Zou Weiking seperti palu berat yang menghantam hatinya dengan keras. Terutama kata-kata tujuh puluh atau delapan puluh tahun dan penyihir tua itu hampir membuatnya tidak bisa bernafas dan langsung mati karena marah. Fluktuasi energi gila tiba-tiba meletus dari tubuh Senbu. Pada saat yang sama dia menyemburkan darah, dia langsung memilih untuk meledakkan Heavenly Core-nya. Dia ingin menggunakan darahnya untuk menghapus penghinaan ini. Pada saat ini, tidak ada lagi kelembutan di matanya. Hanya ada kegilaan histeris. Namun, pada saat inilah Senbu tiba-tiba merasakan tangan kanan Zou Weiking yang mencengkeram lehernya bergetar. Matanya langsung menjadi lebih jelas dan mengungkapkan rasa lega. Kemudian, tangan kanannya meluncur ke bawah dan langsung memotong tubuh Senbu dari punggungnya dengan paksa menghentikan inti langitnya agar tidak meledak. Kamu, Senbu menatap kosong ke arah Zou Weiking. Sementara itu, tanah di bawah sudah berubah menjadi berantakan. Saat Senbu memilih untuk meledakkan inti surgawinya, Senmo bergegas keluar dan menerkam ke arah Zou Weiking yang berada di udara. Namun, dia dihentikan oleh enam kaisar surgawi tertinggi, Longxia. Fentian, di sisi lain, membanting telapak tangannya ke udara dan dengan paksa mengirim Wu Yunyu terbang mundur. Dia menyemburkan seteguk darah, Ling Dang melayang keluar dari kemapir Lessek dan mengulurkan kedua telapak tangannya. Baru saat itulah dia berhasil memblokir sementara serangan Fentian. Senbu sepertinya tidak memperhatikan semua yang terjadi di lapangan. Dia menatap Zou Weiking, Kamu, kamu masih dikendalikan olehku. Apakah aku benar? Zou Weiking mengangguk. Ada sedikit kecanggungan di wajahnya. Senbu tertawa. Dia benar-benar tertawa saat ini. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menolak persona atributku. Kamu tidak terkecuali, kata Senbu sambil terkekeh. Dia benar-benar tertawa saat ini. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya tidak kalah. Atribut personaku tidak kalah. Of, dia menyemburkan seteguk darah lagi dan mati begitu saja. Itu benar. Kenyataannya, Zou Weiking sama sekali tidak kebal terhadap atribut persona Senbu. Tuan neraka darah merah, Fentian, yang memiliki atribut penghancuran tidak kebal terhadapnya. Itu sama baginya yang memiliki atribut Sen. Meskipun hati Senbu benar-benar terpelintir, dia memang jenius di generasinya. Atribut persona yang dia ciptakan sendiri sangat kuat. Pesona yang sesuai dengan prinsip langit dan bumi benar-benar unik. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak kebal terhadapnya. Lagipula, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Dia telah bergabung dengan atribut penghancur dan menguasai teknik pesonanya. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Selain itu, seperti yang dibayangkan Fen Tian, sebagai seorang pemuda, keinginannya untuk berhubungan seks jauh lebih besar daripada para lelaki tua ini. Untuk alasan ini, ketika Zoe King dan Senbu saling memandang, dia sudah jatuh cinta pada atribut pesonanya. Tentu saja, seperti apa yang dikatakan Tianer, bahkan jika Zoe King jatuh cinta pada atribut pesona Senbu, dia tidak akan pernah kalah dalam pertandingan ini. Ini karena kemampuan utama Senbu adalah atribut pesonanya. Serangannya tidak dapat menembus pertahanan Zoe King yang mengenakan set pembersih tanah tanpa cincin dan telah mengaktifkan transformasi Dewa Iblis Naga Harimau. Ketika Zoe King dan Senbu saling memandang untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Dia segera menilai bahwa dia tidak akan bisa menolaknya. Itu benar. Dia telah memberikan isyarat psikologis untuk dirinya sendiri, tetapi menolaknya secara langsung bukanlah isyarat psikologis. Jika itu masalahnya, dia pasti akan menunjukkan ekspresi berjuang. Masih sulit baginya untuk berurusan dengan Senbu. Lagi pula, lawannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Selama pertempuran berlanjut, pemikiran ilahi Zoe King mungkin tidak dapat bertahan. Zoe King tidak pernah menjadi orang yang berani. Secara alami, dia siap untuk ini. Persiapannya adalah selama serangan Senbu. Tidak peduli seberapa kuat teknik pesona itu, ketika seseorang telah mencapai basis kultifasi Zoe King, Saint Energy secara alami akan melindungi tubuhnya ketika dia diserang oleh dunia luar. Pada saat yang sama, tubuhnya juga akan menghasilkan perlawanan yang kuat. Isyarat psikologis yang diberikan Zoe King pada dirinya sendiri adalah bangun pada saat itu dan segera membunuh Senbu. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melanjutkan casting teknik pesonanya. Dengan begitu, dia akan bisa memenangkan pertempuran. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana Zoe King, kemungkinan keberhasilannya masih cukup tinggi. Lagi pula, penilaian Zoe King tidak terlalu salah. Sayangnya, ada beberapa orang yang tidak ingin Zoe King berada dalam keadaan pasif seperti itu. Untuk alasan ini, setelah Zoe King terpesona, kekuatan rahasia dari sekte peerless membantunya untuk mematahkan teknik pesona Senbu. Lagi pula, teknik pesona itu tidak terkalahkan. Sama seperti segala sesuatu di dunia ini, ada hal lain yang bisa menahannya. Oleh karena itu, kemenangan Zoe King dalam pertempuran ini sebenarnya sedikit tidak adil. Tentu saja, hanya Zoe King yang mengetahui hal ini. Senbu baru menyadarinya ketika dia melihat ekspresi Zoe King di bagian akhir. Sayangnya, teknik pesona-teknik pesona generasi ini hilang selamanya. Tidak ada yang salah dengan atributnya. Jika digunakan dengan benar, itu akan digunakan dengan benar. Melihat Senbu jatuh ke tangan Zoe King, Senmo sepertinya menjadi gila. Ledakan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi di ketinggian rendah memaksa tanah suci lainnya untuk bergabung untuk melepaskan energi Surgawi mereka untuk membentuk perisai pelindung bersama. Hanya dengan begitu mereka dapat menghindari terpengaruh. Mata Fen Tian juga terbakar amarah. Namun, dia tidak terus menyerang saat ini. Sebaliknya, dia berteriak pada Senmo, kembalilah. Meskipun Senmo adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi dan dalam keadaan marah, dia masih berhasil menekan dorongan di hatinya ketika dia mendengar suara Fen Tian. Dia mendarat di tanah lagi. Di sisi lain, ekspresi enam Dewa Surgawi tertinggi Long Xia tidak terlihat terlalu bagus. Serangkaian serangan lawan yang seperti badai juga membuatnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Bab 847 Zhou Weiking melemparkan Senbu ke Senmo dan Fen Tian saat dia berkata dengan dingin, Tuan Raka, Anda harus tahu aturan turnamen besar. Apa yang Anda lakukan melanggar aturan? Dengan kata lain, mulai sekarang, darah Red Hell telah tersingkir dari Grand Tournament. Hahaha. Fen Tian mendonga ke langit dan tertawa, tetapi ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi menyeramkan. Energi penghancur yang mengerikan yang dia tekan selama ini benar-benar meledak dalam sekejap, dan energi penghancur yang mengerikan itu meledak ke segala arah. Energi destruktif ini tidak perlu dihias, dan langit segera menjadi gelap, membuat semua orang merasa bahwa mereka telah memasuki dunia yang penuh dengan kehancuran. Semua atribut yang ditangguhkan di udara langsung hancur. Energi penghancur yang menakutkan menjadi satu-satunya di seluruh ruang. Sungguh wilayah ilahi yang kuat. Bahkan Zhou Weiking merasa sulit untuk terus terbang di udara. Sebaliknya, dia mendarat di depan orang-orang dari Sekte Peerless. Lingkungan mereka gelap gulita. Hanya api ungu gelap yang membakar orang-orang dari neraka merah darah yang memungkinkan mereka untuk membedakan lingkungan mereka secara samar-samar. Tingkat maksimum tingkat Dewa Surgawi. Sue Ao, Tian tersentak dan mau tidak mau berseru. Dapat dikatakan bahwa sebelum Grand Tournament of St. Lens hari ini, semua orang sudah memiliki penilaian tinggi terhadap Fen Tian. Namun, ketika mereka melihat Fen Tian melepaskan level maksimum dari basis kultivasi tingkat Dewa Surgawi dengan mata kepala sendiri, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka masih meremehkan Fen Tian dan neraka merah darah. Api ungu di tubuh Fen Tian seperti mantel yang menyilaukan, membuatnya tampak lebih menyeramkan. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna hitam, dan dia bukan satu-satunya yang kuat. Semua pembangkit tenaga neraka merah darah yang memiliki atribut penghancur tampaknya telah disuntik dengan darah ayam saat ini. Setiap orang dari mereka meledak dengan aura yang sangat kuat. Napas Sen Mo jelas menjadi lebih berat. Dialah yang menangkap tubuh Sen Bu tadi. Melihat Sen Bu yang benar-benar kehilangan nafas hidupnya di pelukannya, Sen Mo mengertakkan giginya dan berkata, Aku sudah mengatakan bahwa kita akan menekan mereka dengan kekuatan kita dan meletakkan kartu kita di atas meja bersama mereka. Mengapa apakah kita perlu merencanakan turnamen? Jika itu masalahnya, Sen Bu tidak akan mati. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Fen Tian menatapnya dengan dingin. Suara Sen Mo tiba-tiba berhenti. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Sangguan Tian Yang memandang orang-orang dari neraka merah darah dan berkata dengan acuh tak acuh, Fen Tian, apa maksudmu dengan ini? Fen Tian berkata dengan acuh tak acuh, Jangan bilang kamu masih tidak mengerti maksudku. Ini adalah domain ilahi saya, domain ilahi penghancuran. Di wilayah ilahi saya, kecuali kultivasi seseorang dapat melampaui milik saya dan mencapai alam transformasi surgawi yang legendaris, saya adalah penguasa tempat ini. Kalian semua berada di bawah kendaliku. Awalnya, menurut rencanaku, aku ingin melemahkan kekuatanmu sampai batas tertentu melalui Grand Tournament of St. Lens. Lagipula, kalian semua berasal dari tanah suci juga. Sayangnya, sepertinya kamu sudah mengetahui semuanya dan bahkan membuatku kehilangan bawahanku yang cakap satu demi satu. Jika itu masalahnya, turnamen akbar ini tidak perlu dilanjutkan. Aku akan memberimu dua pilihan. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak. Cahaya iblis berkedip-kedip di mata ungu gelapnya. Harus dikatakan bahwa dengan basis kultivasinya di tingkat maksimum tingkat dewa surgawi, tekanan yang dihasilkan saat ini membuat semua orang, termasuk Sueo, Tian, merasa tercekik. Di atas tingkat raja surgawi, celah antara setiap panggung kecil seperti jurang yang sangat besar. Bahkan Sueo, Tian, dewa surgawi tingkat menengah, merasa sulit untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi puncak. Ini terutama berlaku di Destruction Defined Domain yang tampaknya telah menyelimuti seluruh dunia. Apa yang harus mereka lakukan? Ini adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh semua orang yang hadir. Suara Fen Tian terus bergema, pilihan pertama adalah aku tidak membutuhkan kalian semua untuk tunduk pada neraka merah darah. Selama semua tanah suci menutup diri dan tidak keluar selama seribu tahun, aku akan membiarkan kalian semua pergi. Dalam proses menyegel diri sendiri, anda tidak dapat mengganggu apapun di daratan. Saya ingin menyatukan seluruh daratan tanpa batas. Bagaimana jika kita tidak setuju? Sangguan Tian Yu bertanya dengan dingin. Fen Tian tersenyum acuh tak acuh, tidak setuju. Jika anda tidak setuju, anda semua di sini akan mati. Mungkin, membunuh kalian semua akan menyebabkan kami menderita kerugian besar. Namun, selama kami dapat memusnahkan kalian semua di sini, daratan tanpa batas akan tetap berada di bawah kendali saya. Zhou Weiking bertanya dengan ragu, Fen Tian, karena kamu sudah berada di level maksimum tingkat dewa surgawi, mengapa kamu menunggu sampai sekarang untuk bergerak? Apakah anda tidak akan menyerang kami jika kami menyegel tanah suci kami sendiri? Apakah anda pikir kami berusia 3 tahun? Fen Tian berkata dengan dingin, tentu saja aku punya alasan untuk melakukan sesuatu. Meskipun kita adalah musuh, aku akan selalu menepati janjiku. Adapun apa yang akan terjadi setelah seribu tahun, itu akan bergantung pada kekuatanmu saat itu. Namun, saya ingin menambahkan bahwa tanah suci lainnya dapat menyegel diri mereka sendiri tetapi bukan sekte peerless. Hari ini, tak seorang pun dari sekte peerless akan selamat. Kalian semua harus meninggalkan hidup kalian di sini untukku. Zhou Weiking tersenyum, aku tahu kamu tidak akan melepaskanku. Sane Energy dan Destruction Energy berlawanan. Aku masih sangat muda. Anda takut jika Anda memberi saya cukup waktu untuk tumbuh lebih kuat, saya tidak lagi berada di bawah kendali Anda. Apakah saya benar? Fen Tian tidak menyangkalnya. Dia memandang Zhou Weiking dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu orang yang pintar. Meskipun saya merasa aneh bahwa Anda dapat mencapai banyak hal di usia yang begitu muda, saya tidak punya pilihan selain membunuh Anda di buayan. Ini karena bahkan jika Anda menyerah kepada saya, saya tidak yakin bahwa saya akan dapat mengendalikan Anda sepenuhnya. Meskipun keduanya adalah musuh, fakta bahwa Fen Tian bisa mengatakan hal seperti itu menunjukkan bahwa dia mengenali kekuatan Zhou Weiking. Zhou Weiking mengangkat bahu dan menghela nafas, berkata, sayang sekali. Anda dan saya memiliki pemikiran yang berbeda. Apa itu buayan? Bagaimana Anda tahu bahwa saya masih dalam buayan? Anda hanya dua pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi dan kami memiliki dua pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi di pihak kami. Selain itu, jumlah total orang kami jauh lebih banyak daripada Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membuat kami semua menyerah kepada Anda hanya dengan wilayah ilahi yang merusak ini? Fen Tian berkata dengan acuh-ta'acuh, anak muda, jangan terlalu sombong. Basis kultifasimu tidak buruk dan energi sucimu memang bisa menahan wilayah ilahi penghancurku. Jika tidak, Long Sia pasti sudah mati. Sayangnya, basis kultifasi Anda masih jauh dari cukup. Tanpa basis kultifasi yang sama dengan saya, apa yang membuat Anda berpikir Anda dapat menghancurkan wilayah ilahi yang merusak saya? Zhou Weiking terkekeh dan berkata, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sebaiknya kamu perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, senyuman di wajah Zhou Weiking menghilang. Dua titik cahaya mekar dari wajahnya pada saat bersamaan. Itu matanya. Pada saat ini, mata Zhou Weiking menjadi menyelaukan seperti bintang-bintang. Aura Sein Energy yang kaya langsung keluar dari tubuhnya. Fluktuasi energi Sein Energy begitu murni sehingga bintik-bintik emas cahaya bintang muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, bagian tengah dada Zhou Weiking menyala. Bintik-bintik cahaya bintang berputar dan dengan paksa mengusir kegelapan di sekitarnya. Tidak hanya itu, itu meluas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, setiap orang yang hadir memiliki ilusi. Mereka sepertinya telah mendengar teriakan dari Destructive Divine Territory. Dimanapun Sein Energy lewat, Destructive Will di Destructive Divine Territory dengan cepat menghilang. Itu seperti es dan salju yang bersentuhan dengan air mendidih. Keluar, Zhou Weiking berteriak keras. Nebula Sein Energy emas yang kaya melonjak ke langit. Kemudian, cahaya kemasan bersinar dari langit. Langit gelap tampaknya telah retak terbuka. Langit berbintang muncul di depan mata semua orang. Cahaya bintang begitu padat sehingga berputar di langit. Klaster cahaya Nebula Raksasa hampir seketika mengisi ruang kosong di wilayah ilahi yang merusak. Energi berbagai atribut muncul lagi. Meskipun itu hanya pencak salju surgawi. Itu cukup untuk pembangkit tenaga listrik dari berbagai tanah suci. Wilayah ilahi. Ekspresi Ventian akhirnya berubah. Alasan mengapa dia tidak keluar dari awal bukan hanya karena dia tidak dapat mengungkapkan beberapa rahasia terdalamnya, tetapi juga karena dia khawatir tentang kekuatan beberapa tanah suci. Apakah itu gunung salju surgawi atau istana hamparan surga, fondasi mereka jauh lebih kuat daripada neraka merah darah. Munculnya neraka merah darah selama ini sepenuhnya bergantung pada atribut penghancuran. Namun, Ventian tidak tahu jenis kartu truf apa yang dimiliki oleh dua tanah suci lainnya. Untuk alasan ini, dia sangat ingin menggunakan Grand Tournament untuk menguras kekuatan kedua tanah suci. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Sangguan Tianyang dan Sue Aotian di pertempuran terakhir. Bahkan jika dia hanya bisa membunuh salah satu dari mereka, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi sisa pertempuran. Sayangnya, karena kemunculan Peerless Sek, rencananya gagal. Pada saat ini, tidak salah baginya untuk menggunakan wilayah ilahi yang merusak untuk menekan semua orang yang hadir. Dengan wilayah ilahi yang merusak, kekuatan orang-orang dari neraka merah darah akan meningkat pesat sementara basis kultivasi orang-orang dari tanah suci lainnya akan sangat melemah. Namun, Astral Divine Territory yang baru saja dilepaskan Zou Wei Qing telah menghancurkan rencananya. Sebagai pemilik wilayah ilahi yang merusak, Ventian adalah yang paling jelas tentang wilayah ilahi Astral Zou Wei Qing. Itu benar, wilayah ilahi Astral Zou Wei Qing tidak sekuat wilayah ilahi penghancur miliknya. Bahkan, itu jauh lebih lemah. Namun, dia dengan jelas menyadari bahwa Sein Energy yang terkandung di wilayah ilahi Astral Zou Wei Qing lebih murni daripada atribut penghancur di wilayah ilahi penghancurnya. Dengan kata lain, Sein Energy Zou Wei Qing lebih murni daripada Destruction Energinya. Justru karena alasan inilah bahwa meskipun wilayah ilahi penghancurnya lebih kuat daripada wilayah ilahi Astral Zou Wei Qing itu tidak dapat menghancurkan wilayah ilahi Astral Zou Wei Qing dalam waktu singkat. Itu hanya mungkin jika dia bisa membunuh Zou Wei Qing. Namun, mereka berdua bukan satu-satunya di Gunung Salju Surgawi. Dengan bantuan wilayah ilahi Astral Zou Wei Qing tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur orang-orang dari Gunung Salju Surgawi dan Istana Hamparan Surga akan sangat ditingkatkan. Di sisi lain, neraka merah darah akan ditekan. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Bahkan jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari Sane Energy, dia harus membayar mahal. Bab 848 Fen Tian menyipitkan matanya saat menatap Zou Wei Qing. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kebencian di hatinya. Anak baik, kamu telah merusak rencanaku lagi. Sepertinya aku seharusnya membunuhmu lebih awal. Zou Wei Qing mengangkat bahu, ayo. Suaranya tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan provokasi. Fen Tian mengabaikannya dan menoleh ke Sue Ao, Tian, kakak Sue, aku pria yang memegang kata-kataku. Selama kamu bersedia menutup gunung salju surgawi, aku bahkan bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan melakukannya. Menyakiti kekaisaran Wan Sou, kita bahkan bisa menjadi sekutu di masa depan. Saya bahkan bersedia membagikan atribut penghancuran dengan Anda. Bagaimana menurutmu? Sue Ao, Tian memandangnya dan berkata dengan tenang, Fen Tian, apakah kamu sudah kehabisan akal? Fen Tian menghela nafas dan berkata, sepertinya aku benar. Apakah itu Anda atau sangguan Tian Yang? Saya khawatir Anda telah berkolusi dengan bocah ini. Sue Ao Tian berkata dengan tenang, dia menantu saya. Saya hanya punya satu anak perempuan, tetapi Anda ingin membunuhnya. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Selain itu, sejak hari gunung salju surgawi didirikan, kami tidak pernah memiliki kebiasaan membungkuk kepada siapapun. Bahkan jika Anda berada di level maksimum tingkat dewa surgawi, Anda tetap tidak dapat melakukannya. Hanya ada gunung salju surgawi yang rusak, bukan gunung salju surgawi yang hidup. Fen Tian tiba-tiba tersenyum. Pada saat ini, senyumnya tampak agak aneh. Api ungu tua di sekitar tubuhnya tidak menjadi lebih kuat. Menilai dari ekspresinya, dia sepertinya tidak memiliki niat untuk bergerak. Jika itu masalahnya, maka aku harus menambah beban. Saudara Sue, kadang-kadang, karena Anda ditakdirkan untuk gagal, mengapa Anda tidak mundur selangkah dan melihat ke langit? Saudara Huang, biarkan mereka melihat kekuatanmu. Mereka sudah menebak hubungan kita. Apa gunanya menyembunyikannya? Huang Xing Yun, yang telah memimpin pusat kekuatan lembah cinta dalam diam, mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Fen Tian. Dia berjalan perlahan dengan istrinya, Yun Ruoyu, dan datang ke sisi Fen Tian. Tidak peduli apakah itu dia atau Fen Tian, tak satu pun dari mereka yang bodoh. Dari cara Heaven's Expansive Palace dan Heavenly Snow Mountain mengatur diri mereka sendiri dalam Grand Tournament of St. Lens, hingga bagaimana keduanya terus mengakui kekalahan di pertandingan berikutnya, Sekte Peerless telah menargetkan lembah cinta dan neraka merah darah. Jelas bahwa mereka menjadi sasaran. Saat Huang Xing Yun dan istrinya keluar, kelompok pembangkit tenaga listrik dari lembah cinta juga bergabung dengan neraka merah darah. Warna hitam yang sama keluar dari tubuh mereka. Itu adalah atribut kehancuran juga. Huang Xing Yun memandang Sue Ao, Tian dan Sangguan Tian yang sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, Saya sangat penasaran dan saya ingin tahu bagaimana Anda berhasil melihat melalui hubungan antara lembah cinta dan neraka merah darah. Saya pikir penyamaran kami sempurna. Sue Ao, Tian masih baik-baik saja, tapi ekspresi Sangguan Tian yang sangat jelek. Lagipula, lembah cinta telah menjadi sekutu setia istana hamparan surga selama bertahun-tahun. Dia benar-benar dapat membayangkan bahwa Huang Xing Yun dan bawahannya pasti akan memberikan pukulan fatal bagi mereka jika mereka tidak dapat melihat sikap lembah cinta di akhir turnamen besar tanah suci atau ketika mereka berselisih dengan neraka merah darah. Kakak Huang, kenapa? Apakah aliansi kita selama bertahun-tahun begitu rapuh? Sangguan Tian yang mau tidak mau bertanya. Huang Xing Yun berkata dengan acu tak acu, adapun yang disebut aliansi, lembah cinta kita hanyalah pengikut istana hamparan surga. Bertempur melawan gunung salju surgawi hanyalah masalah yang menarik. Sangguan Tian yang, tidakkah kamu tahu bahwa hanya ada kepentingan abadi di dunia ini dan tidak ada sekutu abadi? Atribut kehancuran dapat memberi kami kekuatan dan kami tidak perlu lagi ditekan oleh Anda. Ia bahkan dapat memungkinkan kekaisaran Baopo untuk membagi tanah luas kekaisaran Song Tian. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak bergabung dengan Blood Red Hell. Saat ini, kami sudah memiliki kekaisaran Dandun, kekaisaran Baida, bekas kekaisaran Geritimo, dan kekaisaran Baopo di daratan. Ini lebih dari sepertiga dari total luas daratan-daratan. Setelah Grand Tournament of Sain Lens ini, seluruh daratan akan berada di bawah kekuasaan kami tanpa dukungan dari Sain Lens. Bagi saya, ini adalah hal yang paling penting. Manfaat ini hanya akan menjadi milik sejumlah kecil orang. Sangguan Tianyang, apakah Anda berani mengatakan bahwa jika seseorang bersedia memberi Anda atribut penghancuran untuk membantu Anda menerobos ke tingkat Dewa Surgawi dan memberikan istana hamparan surga kesempatan untuk menyatukan seluruh daratan, apakah Anda tidak tergoda? Meskipun kita berseberangan sekarang, tidak ada perbedaan dalam sifat manusia kita. Tanpa menunggu Sangguan Tianyang berbicara, Zhou Weiking bertanya terlebih dahulu, aku selalu penasaran. Atribut penghancuranmu tidak muncul begitu saja, bukan? Apa tujuan orang yang memberimu atribut kehancuran untuk membuatmu lebih kuat? Kamu benar, mungkin hanya ada keuntungan abadi di dunia ini, tapi tidak ada yang namanya makan siang gratis. Saat Anda mendapatkan sesuatu, Anda juga harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Huang Xingyun memandang Zhou Weiking dan berkata dengan dingin, yang harus kita berikan adalah kehidupan negara lain. Sudah terlalu banyak orang di daratan. Guru kita membutuhkan kebencian yang sangat besar dari orang-orang ketika mereka meninggal. Apa katamu? Zhou Weiking hanya bisa berseru kaget. Huang Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, apa masalahnya? Tidak ada yang disembunyikan darimu. Jika kamu tidak tunduk, kalian semua akan mati di sini hari ini. Master Bet surgawi kita adalah orang yang mulia. Kematian orang-orang biasa itu tidak lain adalah kematian semut. Wajah sangguan Tianyang begitu muram sehingga seolah-olah air akan menetes darinya. Jadi, kalian semua bergabung untuk menghancurkan Kekaisaran Geritimo. Anda menyebabkan jutaan orang mati dan menjerumuskan orang-orang Kekaisaran Geritimo ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Huang Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, ini baru permulaan. Lagi pula, kita tidak bisa membunuh terlalu banyak orang di satu tempat. Jika tidak, tempat itu akan menjadi zona mati dan akan merugikan pemerintahan kita di masa depan. Namun, Kekaisaran Zongtian berbeda. Ini memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah dengan populasi bisa membantu tetapi mengutup dengan keras. Meskipun Huang Xingyun tidak mengatakannya secara langsung, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksudnya. Huang Xingyun tersenyum. Senyumnya sangat tenang. Jika karakter Fen Tian kejam, maka karakternya dipenuhi dengan kekejaman yang berbahaya. Sangguan Tianyang menyipitkan matanya sedikit. Huang Xingyun, mungkin kamu benar. Dengan keuntungan yang begitu besar, aku juga akan tergoda. Namun, aku berbeda denganmu. Aku masih manusia dan bukan binatang. Saya memiliki garis bawah moral sebagai manusia. Anda tidak memilikinya lagi. Di mataku, bahkan binatang surgawi yang paling kotor seratus kali lebih bersih darimu. Apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Wajah Huang Xingyun menjadi gelap. Namun, dia tidak marah. Saya sudah memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Namun, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kami memiliki lembah cinta dan neraka merah darah. Salah satunya dalam kegelapan sementara yang lain dalam terang. Saya selalu berpikir bahwa saya telah menyembunyikan diri saya dengan sangat baik. Bagaimana Anda mengetahuinya? Sangguan Tianyang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Zhou Wei King. Kamu harus bertanya kepadanya tentang ini. Ketika Wei King memberitahu saya bahwa lembah cinta mungkin bersekongkol dengan neraka merah darah, saya tidak dapat mempercayainya. Namun, menilai dari perilaku Anda setelah datang ke Gunung Salju Surgawi, saya percaya sekarang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, saya masih tidak dapat melihat melalui Anda. Anda benar-benar menyembunyikan diri dengan baik. Huang Sing Yun tampaknya sama sekali tidak peduli dengan sarkasme sangguan Tianyang. Dia memandang Zhou Wei King dengan rasa ingin tahu bagaimana kamu mengetahuinya. Zhou Wei King berkata dengan tenang, apakah kamu masih ingat? Sekitar setengah tahun yang lalu, Anda seharusnya mengirim seseorang ke tanah tertutup suku elf dan mencoba menculik putri elf. Wajah Huang Sing Yun berubah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, keterkejutan di kedalaman matanya tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Zhou Wei King mencibir, kamu benar-benar tidak tahu. Saya khawatir Anda sudah lama merencanakan untuk menahan suku elf. Kalau tidak, pembangkit tenaga listrik yang Anda kirim tidak akan bisa menyelinap ke tanah tertutup suku elf dengan beberapa harta khusus. Sayangnya, dia kurang beruntung dan kebetulan bertemu denganku yang juga tiba di suku elf hari itu. Dia bahkan menjebak saya atas kejadian itu. Ketika saya menyusulnya, saya menemukan bahwa dia menggunakan atribut waktu. Pada akhirnya, ketika dia dihadapkan pada kematian dan dipaksa terpojok, dia bahkan menggunakan atribut penghancuran. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kelangkaan atribut waktu. Selain saya, saya belum pernah mendengar orang lain yang memiliki atribut waktu di luar lembah cinta. Ketika atribut waktu dan atribut kehancuran muncul pada orang yang sama pada waktu yang sama, bagaimana mungkin saya tidak curiga. Seperti kata pepatah, lebih baik percaya daripada tidak percaya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa lembah cinta yang bermartabat tidak dapat menahan godaan kehancuran. Tahukah Anda bahwa kehancuran pada akhirnya adalah penghancuran diri sendiri? Tidak peduli apakah itu kamu atau tuanmu, bahkan jika kamu menyatukan seluruh dunia, kamu tetap tidak bisa lepas dari takdir ini. Fen Tian melirik Huang Xingyun. Ada sedikit kebencian yang jelas di matanya. Huang Xingyun tidak pernah memberitahunya bahwa lembah cinta memiliki informasi tentang tanah tertutup suku elf. Jelas bahwa Huang Xingyun ingin menuai keuntungan sendirian. Sungguh tidak ada gunanya. Mata Huang Xingyun berkilat dingin, kupikir tidak ada gunanya telah mati di suku elf. Aku tidak berharap dia mati di tanganmu. Memang benar bahwa orang bijak sekalipun akan membuat kesalahan. Jika bukan karena cacat yang terungkap, neraka merah darah dan lembah cinta akan mampu meraih kemenangan dengan harga terkecil yang harus dibayar. Alasan terpenting mengapa Blood Red Hell dan Love Valley takut menyerang tikus karena takut vas pecah adalah karena mereka tidak ingin kehilangan terlalu banyak orang di sini. Mengesampingkan negara lain, hanya dua negara kuat, Kekaisaran Zongtian dan Kekaisaran Wanshou yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika kedua Great Saint Lens menderita terlalu banyak kerugian, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk menaklukkan seluruh dunia. Untuk alasan ini, semua rencana mereka berkisar pada prinsip membayar harga terkecil untuk mendapatkan kemenangan di Grand Tournament of Saint Lens ini. Huang Xingyun berkata dengan dingin, kamu telah melihat kekuatan Fentian. Karena semuanya sudah seperti ini, maka semuanya akan diputuskan berdasarkan kekuatan. Jika Anda tidak menerima saran kami untuk menyatakan diri kami sebagai tanah suci, maka Anda semua dapat tinggal di sini hari ini. Sueo, Tian mengangkat alisnya dan memelototi mereka. Huang Xingyun, Fentian, sepertinya kamu lupa bahwa ini adalah gunung salju surgawi kita. Huang Xingyun melirik Sueo, Tian, demi energi penghancur, aku telah berkorban begitu banyak. Bagaimana mungkin aku tidak mendapatkan apa-apa? Saya tidak lupa bahwa ini memang gunung salju surgawi Anda, tapi terus kenapa? Di hadapan kekuatan absolut, kekuatan apa yang harus Anda perjuangkan? Lapisan cahaya ungu gelap terdistorsi diam-diam muncul dari tubuh Huang Xingyun. Dia bukan satu-satunya, Yun Ruoyu yang berada di sebelahnya juga memiliki lapisan cahaya ungu tua yang sama di tubuhnya. Tekanan yang menakutkan langsung meroket, dan dua pilar cahaya ungu tua melesat ke langit di tengah sedikit distorsi. Awalnya, wilayah ilahi astral Zhou Weiking menopang ruang, menyebabkan wilayah ilahi yang merusak di gunung salju surgawi dibubarkan. Namun, cahaya ungu gelap dan astral divine teritori milik Zhou Weiking berbenturan hebat. Dengan erangan teredam, Zhou Weiking mundur tiga langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. Wajahnya pucat, dan dua pilar cahaya ungu gelap menerobos pengekangan wilayah ilahi astral begitu saja, bergabung dengan wilayah ilahi perusak ventian. Warna hitam di langit langsung berubah menjadi warna ungu tua yang aneh. Tekanan yang menakutkan dan sangat besar menyebabkan jangkauan wilayah ilahi astral Zhou Weiking menyusut dengan cepat. nafas, itu ditindas sampai hanya bisa mempertahankan jarak kurang dari 30 meter persegi dengan diameter. Itu hampir tidak bisa menutupi sebagian dari pusat kekuatan Pirless Sec. Adapun orang-orang gunung salju surgawi dan istana hamparan surga yang telah kehilangan perlindungan wilayah ilahi astral, mereka segera merasakan tekanan yang menyesatkan muncul kembali. Terlebih lagi, kali ini, tekanannya menjadi semakin menakutkan. Di bawah situasi di mana itu hanya tekanan dan tidak ada serangan besar, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa es dan salju yang menumpuk di gunung salju surgawi sepanjang tahun mencair dan menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, puncak gunung berbatu itu terlihat. Bahkan setetes air pun tidak muncul. Itu adalah wilayah ilahi yang merusak lagi. Perbedaannya adalah bahwa wilayah ilahi penghancur Huang Sing Yun dan Yun Ruoyu tidak dicampur dengan atribut api, tetapi atribut waktu mereka. Dalam arti tertentu, wilayah ilahi penghancur mereka lebih kuat daripada milik Ventian. Namun, basis kultivasi mereka sedikit lebih rendah dari milik Ventian. Meski begitu, dalam waktu singkat ini, pembangkit tenaga listrik di gunung salju surgawi dapat dengan jelas menentukan bahwa pasangan yang mengendalikan lembah cinta memiliki basis kultivasi dari tingkat dewa surgawi tingkat atas. Apakah itu pembangkit tenaga dari gunung salju surgawi atau istana hamparan surga? Semua ekspresi mereka berubah secara drastis pada saat ini. Bahkan sue outian dan sangguan tian yang tidak terkecuali. Dalam hal jumlah total orang, neraka merah darah dan lembah cinta mungkin sedikit lebih rendah dari gabungan gunung salju surgawi dan istana hamparan surga dan sekte peerless, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, pada saat ini, sudah ada empat pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi yang muncul. Satu dewa surgawi tingkat maksimum, dua dewa surgawi tingkat atas, dan satu dewa surgawi tingkat pemula. Empat dewa langit, kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, sue outian memiliki perasaan yang paling rumit. Selama bertahun-tahun, dia telah menyandang gelar pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi di lima tanah suci agung. Namun, dalam Grand Tournament of St. Lens ini, lima dewa surgawi lainnya tiba-tiba muncul. Lima dari mereka, pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi manakah yang tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Berali dari kaisar surgawi ke dewa surgawi setara dengan berali dari kaisar ke dewa. Perbedaan antara keduanya tidak dapat diukur dengan logika. Selain itu, pihak lain memiliki tiga pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi yang lebih tinggi darinya. Bisakah dia benar-benar memenangkan pertempuran seperti ini? Fen Tian perlahan melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Huang Xingyun, kamu tidak punya banyak pilihan lagi. Beri aku jawaban. Kata-katanya diarahkan ke gunung salju surgawi dan istana hamparan surga. Apakah itu Fen Tian atau Huang Xingyun? Keduanya telah memutuskan untuk menghancurkan sekte peerless hari ini, apapun yang terjadi. Energi suci yang dimiliki Zhou Wei Qing adalah satu-satunya hal yang dapat melawan mereka. Sangguan Tian yang perlahan maju selangkah. Lapisan kabut-kabur keluar dari tubuhnya dan di tengah kabut yang melamun, potongan-potongan baju besi diam-diam muncul di tubuhnya. Itu adalah set infinitum tanpa batas. Dia bukan satu-satunya yang mengenakan set baju besi legendaris. Setiap anggota Heaven's Expansive Palace memiliki tubuh mereka yang menyala dengan sinar cahaya juga. Kabut samar yang dipancarkan dari tubuh mereka perlahan melayang ke udara dan membentuk lapisan perisai cahaya kabur yang menyelimuti mereka semua. Meskipun kali ini, selain Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu, semua pembangkit tenaga istana hamparan surga adalah pembangkit tenaga panggung Raja Surgawi. Ketika semua 108 pembangkit tenaga panggung Raja Surgawi melepaskan set legendaris mereka bersama-sama, kekuatannya masih mengejutkan. Mereka tidak dapat menghancurkan wilayah ilahi yang merusak. Namun, dengan kekuatan kolektif mereka, mereka dengan paksa menahan penindasan wilayah ilahi yang merusak dan mencegahnya merusak mereka. Mata Feng Tian dan Huang Xing Yun sedikit menyipit ketika mereka melihat anggota istana hamparan surga melepaskan set baju besi legendaris mereka. Ini karena mereka melihat bahwa semua 108 Raja Surgawi dari istana hamparan surga mengenakan satu set baju besi legendaris sembilan potong. Satu set sembilan potong. Konsep macam apa itu? Dengan kata lain, masing-masing dari mereka mengenakan satu set baju besi legendaris yang setingkat dengan milik Long Xia. Tidak peduli seberapa cepat neraka merah darah dan lembah cinta berkembang dengan bantuan atribut penghancuran, kedua tanah suci tidak akan dapat menghasilkan begitu banyak set baju besi legendaris bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Feng Tian dan Huang Xing Yun tidak mendorong istana hamparan surga dan gunung salju surgawi terlalu keras. Itu adalah fondasi mereka. Fondasi yang berasal dari Saint Lance yang berusia seribu tahun. Dalam hal kekayaan, siapa yang bisa dibandingkan dengan istana hamparan surga? Sangguan Tianyang menatap dingin ke arah Feng Tian dan Huang Xing Yun, formasi besar infinitum hamparan surgawi 108 dari istana hamparan surga belum muncul di daratan setidaknya selama 400 tahun. Istana hamparan surga yang memproklamirkan diri hanya bisa berjuang di ambang kematian. Cepat atau lambat, itu akan tetap menjadi target Anda. Selain itu, demi dunia, bagaimana istana hamparan surga bisa terhindar dari bahaya? Hari ini, hanya ada istana hamparan surga yang akan mati dalam pertempuran. Tidak ada seorang pun dari istana hamparan surga yang akan berkompromi dan hidup. Kata-katanya tegas dan tegas. Setiap kata dipenuhi dengan ketangguhan. Senyum di wajah guru istana hamparan surga telah benar-benar menghilang. Set 11 bagian, set armor legendaris nomor 1 di dunia, set infinitum tanpa batas yang bersinar dengan kecemerlangan transparan seperti berlian telah benar-benar muncul di tubuhnya. Setelah set infinitum tanpa batas selesai, seolah-olah tubuh sangguan Tianyang ditutupi dengan lapisan kristal. Di dalam lapisan kristal ini, ada lapisan asap putih samar yang terus beredar. Perasaan asap putih yang luas sepertinya dipenuhi dengan aglomerasi semua atribut. Asap putih besar inilah yang benar-benar menembus penindasan wilayah ilahi kehancuran. Ini adalah set baju besi yang saleh. Bab 849 Set infinitum tanpa batas dikenal sebagai set legendaris nomor 1 di dunia. Itu adalah peralatan dewa sejati dan satu-satunya peralatan dewa. Secara alami, ada alasan untuk itu. Gunung Salju Surgawi dan Istana Hamparan Surga telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Jika Sue Aotian benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh sangguan Tianyang, dia tidak akan menahan diri selama turnamen besar sebelumnya. Namun, dia tidak dapat melakukannya karena sangguan Tianyang memiliki set infinitum tanpa batas. Set peralatan konsolidasi 8 bagian hampir tidak bisa disebut set legendaris. Set peralatan konsolidasi 9 atau 10 potong sudah menjadi set legendaris sejati. Ada pun set peralatan konsolidasi 11 bagian, itu tidak lagi dibatasi oleh kata legendaris. Itu adalah set peralatan dewa sejati. Karakteristik pertama dari set infinitum tanpa batas adalah ketahanannya terhadap wilayah ilahi. Karakteristik kedua adalah wilayah ketuhanannya sendiri. Set peralatan dewa datang dengan wilayah ilahi tanpa batas tak terbatas. Dengan set ini, mungkin sangguan Tianyang tidak bisa mengalahkan Sue Aotian dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Namun, Sue Aotian juga tidak bisa mengalahkannya. Dalam keadaan seperti itu, istana hamparan surga yang memiliki dukungan kuat selalu menduduki peringkat pertama di antara lima tanah suci agung. Hari ini, set infinitum tanpa batas telah muncul kembali di gunung salju surgawi. Bahkan Fen Tian dan Huang Xing Yun, yang telah menjadi dewa surgawi, merasakan aura mereka mandek. Set infinitum tanpa batas telah membuat mereka terlalu terkejut di masa lalu. Bahkan hingga hari ini, mereka masih belum bisa melepaskan diri dari bayang-bayang set infinitum tanpa batas. Tidak ada emosi dalam suara sangguan Tian Yang. Itu sedingin air es yang disiramkan ke Fen Tian dan Huang Xing Yun. Formasi hebat infinitum roh surgawi bumi fin hamparan surgawi juga dikenal sebagai formasi penakluk iblis pembunuh dewa. Jadi bagaimana jika Anda berada di tingkat dewa surgawi? Saudara Sue, tinggalkan Huang Xing Yun dan Fen Tian ke istana hamparan surga. Sue Aotian melirik sangguan Tian Yang. Meskipun kedua belah pihak tidak punya pilihan selain bekerja sama kali ini karena situasi saat ini dan mediasi rahasia Zhou Wei Qing masih tidak mudah untuk menghilangkan keterasingan di antara mereka setelah permusuhan bertahun-tahun. Setelah mendengar ini, dia mendengus dingin, apakah menurutmu istana hamparan surga mampu? Apakah menurut Anda gunung salju surgawi adalah penurut? Saat dia berbicara, Sue Aotian mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke udara. Tiba-tiba, cahaya kemasan cemerlang meletus yang kaya segera menerangi sekitarnya. Pilar cahaya emas melesat ke langit dan dengan paksa membuka ruang di dalam wilayah ilahi yang merusak dengan cara yang hampir tirani. Itu menyelimuti semua orang di gunung salju surgawi. Set roh surgawi penakluk dewa muncul di tubuh Sue Aotian. Set sepuluh potong bersinar dengan cahaya kemasan. Tongkat roh dewa yang ramping mendarat di tangan Sue Aotian dan aura suci yang padat langsung meluas. Tidak seperti istana hamparan surga di sisi gunung salju surgawi, saat Sue Aotian bergerak, semua pusat kekuatan gunung salju surgawi bergegas maju dan mengelilinginya di tengah membentuk sebuah cincin. Adapun istana hamparan surga, mereka dipimpin oleh dua bersaudara sangguan Tianyang dan Tianyu membentuk formasi segitiga. Huang Xingyun dan Fen Tian tidak mengambil kesempatan ini untuk memberi perintah menyerang. Yang mereka lakukan hanyalah memandang dengan dingin. Sebelum mereka mengetahui semua kartu truf istana hamparan surga dan gunung salju surgawi, mereka sama sekali tidak cemas. Setidaknya untuk saat ini, semuanya masih dalam kendali mereka. Demikian pula, mereka masih memiliki kartu truf yang belum mereka ungkapkan. Setelah tongkat roh penakluk dewa surgawi dilengkapi, warna emas keunguan yang aneh muncul. Itu mulia, suci, dan agung. Di kepala Sue Aotian ada ikat kepala emas keunguan dengan pola yang rumit. Di tengah ikat kepala ada batu permata oval emas. Aura suci terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah wilayah ilahi roh surgawi yang menghancurkan sebagian dari wilayah ilahi kehancuran. Selain itu, sangat aneh bahwa atribut penghancuran yang kuat tidak dapat melakukan apapun pada wilayah ilahi roh surgawinya meskipun wilayah ilahi penghancuran begitu padat. Itu seperti bagaimana neraka merah darah dan lembah cinta berbagi atribut penghancuran. Gunung salju surgawi dan istana hamparan surga juga berbagi atribut penciptaan yang diberikan oleh Saint Energy. Kembali ketika Zhou Wei King pergi ke istana hamparan surga dan mengalahkan Sangguan Tianyu untuk memenangkan persetujuan Sangguan Tianyang untuk menikahi tiga saudara perempuan Sangguan, dia telah berjanji pada Sangguan Tianyang untuk membagikan energi sainnya dengan istana hamparan surga dalam percakapan rahasia. Tentu saja, ada batasan untuk berbagi ini. Setelah itu, ketika Zhou Wei King meminta tiga saudari Sangguan untuk kembali ke Heaven's Expansive Palace untuk mengkonsolidasikan set baju besi legendaris mereka, bayangan yang sebelumnya dia berikan mulai berlaku. Set armor legendaris Sangguan Feier dan Sangguan Bing Er masih mudah untuk dihadapi. Namun, set baju besi legendaris Sangguan Sue Er adalah set infinitum tanpa batas rahasia milik istana hamparan surga. Jika tidak ada harga yang cukup, bagaimana mungkin rubah tua Sangguan Tianyang menyetujuinya. Lagi pula, saat dia setuju untuk membiarkan ketiga saudari Sangguan menikah dengan Zhou Wei King, ketiga saudari Sangguan tidak lagi menjadi bagian dari istana hamparan surga. Kali ini, mereka telah mengikuti sekte Peerless untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of Saint Lens untuk membuktikan hal ini. Alasan utama Zhou Wei King menyerahkan Saint Energinya ke Heaven's Expansive Palace secara alami adalah untuk melawan atribut penghancuran darah merah neraka. Namun, pada saat yang sama, sebagai laki-laki, bagaimana mungkin dia rela melihat istrinya menderita. Untuk alasan ini, dia menggunakan Saint Energi untuk menukar set peralatan konsolidasi tiga wanita, termasuk set infinitum tanpa batas. Sangguan Tianyang tahu betul bahwa efek dan transmisi Saint Energi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan set infinitum tanpa batas. Untuk Master Manik Surgawi dengan basis kultivasi yang lebih rendah, yang paling bisa dilakukan energi suci adalah menumpuk di tubuh mereka. Ketika mereka menggunakannya, mereka akan memiliki kekuatan yang kuat untuk sementara. Namun, begitu habis, itu akan berakhir. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik di atas Heavenly King Tier, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Powerhouses di atas Heavenly King Tier memiliki Heavenly Nucleus Core. Mereka benar-benar mampu mengintegrasikan Saint Energi ke inti-inti surgawi mereka untuk meningkatkan keberadaan atribut penciptaan. Dengan cara ini, perlawanan mereka terhadap atribut penghancuran akan diperkuat. Tidak hanya itu, itu juga sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka, terutama bagi para pembangkit tenaga listrik yang sudah mencapai kemacetan. Untuk alasan ini, Sangguan Tianyang tidak terlalu memikirkannya dan menyetujui saran Zou Wei King. Tiga saudari Sangguan akan menyuntikkan energi suci mereka yang tidak terlalu murni di antara mereka. Yang paling diuntungkan adalah Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu. Ini juga alasan mengapa Sangguan Tianyang tidak panik menghadapi Destruction Defined Territory. Dengan sejumlah atribut penciptaan di tubuh mereka, atribut penghancuran tidak menjadi ancaman besar bagi mereka seperti sebelumnya. Setidaknya dalam hal atribut, mereka tidak dirugikan. Tentu saja, Destruction Defined Territory masih memiliki keunggulan mutlak karena kemurnian atribut Destruction. Hanya saja hal itu tidak bisa terus menghabiskan pusat kekuatan Heaven's Expansive Palace dengan Destruction Intent. Adapun Gunung Salju Surgawi, bahkan lebih sederhana. Kembalinya Tianer mewakili segalanya. Selain itu, kemurnian Saint Energy Tianer berada di urutan kedua setelah Zou Awaking. Meskipun dia sendirian, pembangkit tenaga listrik Gunung Salju Surgawi mendapat manfaat lebih dari istana Hamparan Surga. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika Sueao, Tian mengangkat tongkat roh dewa dan melepaskan wilayah ilahi roh surgawinya, wilayah ilahi kehancuran tidak dapat dengan paksa membukanya. Kekuatan yang ditampilkan Sueao, Tian tidak sesederhana tingkat dewa surgawi tingkat menengah. Jelas bahwa dia telah melangkah ke tingkat dewa surgawi tingkat tinggi. Ini adalah kekuatan penciptaan. Untuk kemuliaan binatang buas, untuk kemuliaan Gunung Salju Surgawi, keluarlah, penjaga Gunung Salju Surgawi. Aura ilahi tiba-tiba meningkat. Dari wilayah ilahi roh surgawi yang terbuka di udara, cahaya kemasan turun dari langit dan membombardir bagian tertentu dari kastil di puncak Gunung Salju Surgawi. Kemudian, raungan dan raungan memekakan telinga yang tak terhitung jumlahnya bergema di udara. Istana Hamparan Surga memiliki formasi besar infinitum Hamparan Surga sebagai fondasinya. Gunung Salju Surgawi telah didirikan lebih lama dari Istana Hamparan Surga. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf mereka sendiri? Kartu truf ini adalah sesuatu yang belum pernah digunakan di turnamen besar Saint Lance sebelumnya. Satu demi satu, sosok raksasa membubung ke langit dari arah kastil Salju Surgawi. Di bawah iluminasi cahaya ilahi wilayah ilahi roh surgawi, masing-masing sosok raksasa akan memancarkan tekanan yang kuat ketika mereka muncul. Tidak hanya itu, mereka juga akan menembakkan cahaya kemasan yang kuat ke wilayah ilahi roh surgawi, meningkatkan area yang dicakup oleh wilayah ilahi roh surgawi. Itu adalah binatang surgawi raksasa. Hanya hewan surgawi dari Gunung Salju Surgawi yang tersisa. Setelah masing-masing hewan surgawi membubung ke langit, mereka akan segera menyerang ke arah pembangkit tenaga listrik Gunung Salju Surgawi. Segera, salah satu pembangkit tenaga listrik Gunung Salju Surgawi akan terbang ke langit untuk menemui mereka. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik Gunung Salju Surgawi memiliki tunggangannya sendiri. Tidak hanya itu, tidak ada tunggangan hewan surgawi yang memiliki basis kultifasi lebih rendah dari tier kaisar surgawi. Dalam hal kekuatan, heavenly beast yang berada di heavenly king tier ke atas tidak bisa dibandingkan dengan heavenly bat master pada level yang sama. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, ini adalah pertama kalinya semua orang yang hadir melihat begitu banyak heavenly emperor tier heavenly beast muncul. Adegan seperti itu terlalu spektakuler. Aura gabungan dari lebih dari 20 heavenly emperor tier heavenly beast bersama dengan heavenly spirit divine territory Sueo, Tian, sebenarnya mengurangi area yang dikendalikan oleh destructive divine territory. Bahkan cahaya hitam keungguan tidak bisa lagi menutup ruang di sekitarnya. Di langit di atas wilayah ilahi roh surgawi, sinar cahaya surgawi bisa terlihat samar-samar menembusnya. Fen Tian dan Huang Xing Yun bukan satu-satunya yang merengut. Bahkan sekutu mereka, Sangguan Tianyang, memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Orang harus tahu bahwa gunung salju surgawi tidak pernah melepaskan begitu banyak binatang surgawi tingkat kaisar surgawi di turnamen besar sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka belum pernah melihat kerjasama antara manusia dan binatang surgawi. Meskipun gunung salju surgawi tidak mengirimkan terlalu banyak pembangkit tenaga listrik setiap kali, yang menyebabkan mereka kalah dalam turnamen besar, Sangguan Tianyang selalu berpikir bahwa gunung salju surgawi masih memiliki kartu truf di lengan baju mereka. Namun, dia tidak menyangka kartu truf mereka begitu kuat. Termasuk situs Raja Harimau Gu dan Raja Singa Sueao, Ying, masing-masing pusat kekuatan gunung salju surgawi memiliki tunggangan tingkat kaisar surgawi mereka sendiri. Tidak hanya itu, terlihat jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama. Saat mereka berkendara bersama, kekuatan mereka langsung menyatu. Misalnya, Raja Harimau, Raja Singa, dan yang lainnya segera memiliki kekuatan yang mendekati tingkat dewa surgawi setelah bergabung dengan tunggangan binatang surgawi mereka. Selain itu, ini bukanlah akhir. Kemunculan Heavenly Beast tidak berhenti di situ. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 50 hewan surgawi muncul di puncak gunung salju surgawi. Tidak hanya itu, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Surgawi dan di atasnya. Bab 850 Zhou Weiking berdiri di sana dan bergumam, Kekaisaran Wanshou memang Kekaisaran Wanshou. Jadi kartu truf dari Heavenly Snow Mountain bukanlah Heavenly Batmaster, tetapi Heavenly Beast. Tianer memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu baru mengetahuinya sekarang. Tidak ada manusia di gunung salju surgawi. Hanya saja sebagian dapat berkultivasi menjadi wujud manusia, sebagian lagi tidak. Menurut aturan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, hewan surgawi yang tidak dapat berkultivasi menjadi bentuk manusia tidak memenuhi syarat untuk mengklaim sebagai bagian dari gunung salju surgawi. Namun, selama basis kultivasi mereka di atas tingkat Raja Surgawi, mereka dapat memasuki gunung salju surgawi dari surga Wanshou dan menerima perlindungan gunung salju surgawi untuk berkultivasi. Kalau tidak, bukankah para pemburu manusia yang memasuki surga Wanshou akan membunuh mereka semua? Hanya ketika gunung salju surgawi berada dalam situasi hidup dan mati, binatang surgawi ini akan muncul dan membantu kita bertarung. Mereka adalah penjaga gunung salju surgawi, dan hanya tuan gunung dari gunung salju surgawi yang dapat memobilisasi mereka. Dengan munculnya binatang surgawi penjaga gunung salju surgawi, keseimbangan antara kedua belah pihak tampaknya berangsur-angsur pulih. Di samping segala sesuatu yang lain, keberadaan begitu banyak heavenly beast tingkat kaisar surgawi sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi neraka merah darah dan lembah cinta. Bahkan jika mereka memiliki empat pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi, formasi besar infinitum hamparan surgawi tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, ada dua dewa langit, Sue Aotian dan Long Sia. Fentian memandang Sue Aotian dan menghela nafas, Kakak Sue, aku tidak ingin bertemu denganmu di medan perang. Benar, baik gunung salju surgawi maupun istana hamparan surga memiliki rahasianya masing-masing. Namun, jika kita tidak memiliki keyakinan mutlak, mengapa kita datang ke sini? Sinar cahaya hitam keluar dari tangan Fentian. Tiba-tiba, di atas Destruction Divine Territory hitam keunguan, cahaya hitam keunguan raksasa terkondensasi menjadi bunga cahaya yang menyebar. Mengaum, mengaum, dua raungan yang dalam dan keras bergema di langit yang jauh. Kemudian, dua sosok raksasa yang bersinar dengan cahaya merah gelap masuk ke Destruction Divine Territory seperti dua meteor, menuju ke puncak gunung salju surgawi. Neraka merah darah dan lembah cinta masih memiliki trik lain di lengan baju mereka selain empat pusat kekuatan tingkat dewa surgawi. Sue Aotian dan Sangguan Tian yang saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Alasan mengapa kedua belah pihak tidak mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan adalah karena terlalu banyak ahli yang berkumpul di gunung salju surgawi. Dengan begitu banyak ahli, tidak mungkin berhenti begitu pertempuran dimulai. Selain itu, itu pasti akan menjadi situasi yang kacau. Dari semua orang yang hadir, selain Zhou Wei Qing dan beberapa yang lebih muda, sisanya adalah rubah tua dengan pengalaman yang kaya. Mereka tahu bahwa dalam pertempuran yang kacau seperti itu, moral adalah hal yang paling penting. Jika kekuatan kedua belah pihak hampir sama, pihak dengan semangat lebih tinggi akan dapat memperoleh kemenangan akhir dengan membayar harga terendah. Oleh karena itu, kedua belah pihak berusaha untuk mengalahkan satu sama lain dengan cara mereka yang mengesankan. Namun, persiapan musuh jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Energi menakutkan yang terkandung di dalam dua bola lampu merah gelap setidaknya berada di tingkat dewa surgawi. Dua bola cahaya besar yang menyerupai meteor segera muncul di puncak gunung salju surgawi. Namun, mereka tidak mendarat. Sebaliknya, mereka melayang di atas gunung salju surgawi. Ketika mereka muncul, binatang surgawi yang menjaga gunung salju surgawi mulai bergerak serempak. Sikap mereka yang awalnya bersemangat tinggi langsung runtuh. Bahkan mata mereka dipenuhi rasa takut. Sosok dari dua bola lampu merah gelap telah benar-benar muncul saat ini. Ketika mereka melihat penampilan mereka dengan jelas, semua orang tidak bisa menahan nafas. Ekspresi Zhou Wei King berubah drastis. Alasan mengapa mereka tidak mendarat adalah karena tubuh mereka terlalu besar. Mereka adalah dua naga merah api raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter. Namun, ada lapisan lingkaran cahaya hitam di tubuh mereka yang merah menyala. Mata mereka juga berubah menjadi warna hitam keungguan yang ganas. Huiyao, Duo Si, Zhou Wei King hanya bisa berseru kaget. Sebelum datang untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament, Zhou Wei King telah mencoba memanggil mereka. Namun, tidak ada kabar sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan muncul di puncak gunung salju surgawi saat ini. Tidak hanya itu, mereka benar-benar menjadi musuh. Jelas bahwa pikiran Huiyao dan Duo Si tidak jernih saat ini. Mereka telah terkikis oleh energi penghancur dan telah sepenuhnya berubah menjadi boneka. Namun, menjadi boneka bukan berarti kekuatan mereka melemah. Sebaliknya, kedua naga raksasa itu tampaknya menjadi lebih kuat setelah menyatu dengan energi penghancur. Ini terutama berlaku untuk Huiyao. Hanya dengan lambayan tangannya, bahkan Destruction Divine Territory akan mengalami sedikit retakan. Penampilan mereka langsung meningkatkan auran raka merah darah dan lembah cinta, menekan pembangkit tenaga listrik dari Istana Hamparan Surga, Gunung Salju Surgawi, dan Sekte Pirless sehingga wajah mereka menjadi pucat. naga raksasa legendaris telah muncul di medan perang. Selain itu, mereka adalah musuh mereka. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Selain itu, bukan hanya Huiyao dan Duo Si yang datang. Ada ratusan sosok di punggung mereka. Sosok-sosok ini semuanya berpakaian hitam dengan tutup kepala hitam. Orang hanya bisa samar-samar melihat mata mereka yang seperti Willow, Dewis. Namun, tidak ada keraguan bahwa basis kultivasi orang-orang ini setidaknya berada di tingkat Raja Surgawi. Dalam hal jumlah absolut, pihak Zou Wei King benar-benar tidak diuntungkan. Huang Xingyun tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. Jadi, apakah Anda masih mencoba untuk melawan? Sekarang, Anda harus memahami bahwa semua perlawanan hanya akan sia-sia. Saran saya masih berlaku. Selama Anda bersedia menyegel diri Anda sebagai Saint Lance, Anda bisa hidup. Meskipun dia berbicara, ada sedikit kecemburuan di kedalaman matanya. Ini karena kedua naga raksasa ini tidak menuruti perintahnya. Mereka hanya mematuhi perintah Fentian. Menurut pendapat Huang Xingyun, potensinya jauh di atas Fentian karena dia memiliki atribut waktu. Namun, tuannya telah memberi Fentian otoritas yang lebih besar. Dia hanya seorang mitra. Setelah beberapa saat sok, Zou Wei King secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Melihat dua naga raksasa di langit, dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Jelas bahwa Hui Yao dan istrinya telah jatuh ke tangan neraka merah darah karena mereka berusaha menyelamatkan anak mereka. Tidak peduli apa, mereka harus diselamatkan. Huang Xingyun, Fentian, kamu tidak perlu terlalu bangga. Anda berdua memiliki kartu truf. Apa menurutmu sekte peerless tidak memilikinya juga? Zou Wei King berkata dengan dingin. Huang Xingyun tertawa terbahak-bahak. Anak bodoh. Kamu hanya mengandalkan tuanmu, Fatilong. Aku ingin melihat kartu truf lain apa yang kamu miliki yang dapat membalikkan keadaan. Zou Wei King tersenyum dingin. Tatapannya beralih ke lingdang yang tidak jauh dan berkata, Yang Mulia, sepertinya sudah waktunya bagi Anda untuk tampil. Huang Xingyun, kamu mengirim orang untuk menculik putriku. Entah itu untuk alasan publik atau pribadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Ditemani dengan suara yang sedikit marah dan menyenangkan, Lingdang perlahan melepas jubah di kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang memukau yang dapat mencekik pria manapun dan membuat wanita manapun cemburu. Permaisuri elf perlahan mengangkat tangannya. Cahaya ilahi bergedip di kedalaman matanya, dan lapisan kilau hijau muncul dari tubuhnya. Segera setelah itu, orang di belakangnya yang selama ini mengenakan jubah juga melepas jubah mereka. Dua belas sinar lampu hijau naik ke langit pada saat bersamaan. Ketiga belas sinar cahaya hijau menyatu menjadi satu dan berubah menjadi pilar cahaya menakjubkan yang memenuhi langit. Aura kehidupan yang kaya dan energi penghancur dari wilayah ilahi yang merusak meledak menjadi tabrakan yang sangat keras. Ledakan. Langit berguncang dan bumi berguncang. Wilayah ilahi penghancur yang kejam sebenarnya dihancurkan dengan paksa ke dalam lubang besar pada saat ini. Tidak hanya itu, lampu hijau menyebar hampir tanpa henti. Itu benar-benar berhasil bersaing dengan Destructive Divine Territory dalam waktu singkat. Wilayah ilahi alam yang didirikan Permaisuri Elf dengan dua belas tetua suku Elf sebenarnya tidak kalah dengan wilayah ilahi penghancur yang didirikan oleh Fentian, Huang Xingyun, dan tiga pusat kekuatan tingkat Dewa Surgawi lainnya. Ya, ini adalah kartu truf dari Sekte Peerless. Zhou Weiking telah mendiskusikan masalah ini dengan Permaisuri Elf ketika dia masih berada di suku Elf. Bahkan jika tidak ada hubungan aneh di antara mereka berdua, Permaisuri Elf akan tetap datang. Dia datang untuk Tuhan di belakang Huang Xingyun dan Fentian. Ini karena dia adalah salah satu peserta yang menyegel Neterward. Bagaimana dia bisa membiarkan neraka merah darah dan lembah cinta bertindak sembrono dan memimpin dunia bawah ke dunia manusia. Level maksimum dari tingkat Dewa Surgawi Ketika Permaisuri Elf melepaskan wilayah ilahi alamnya, semua orang sudah bisa merasakan basis kultivasinya yang kuat. Selain itu, sebenarnya ada empat pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi di antara 12 tetua suku Elf yang meletus bersamanya. Delapan lainnya juga berada di level maksimum dari Tier Kaisar Surgawi. Kekuatan dahsyat macam apa ini? Mereka sebenarnya dari kampir lessek. Terlepas dari neraka merah darah dan lembah cinta, Sangguan Tianyang adalah yang paling terkejut. Istana Hamparan Surga dan suku Elf selalu memiliki hubungan yang baik. Sampai batas tertentu, mereka bahkan bisa dianggap sebagai sekutu. Namun, Sangguan Tianyang tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk meminta bantuan Permaisuri Elf. Lebih penting lagi, dia telah melihat Permaisuri Elf sebelumnya. Saat itu, suku Elf seharusnya tidak sekuat sekarang. Di seluruh suku Elf, hanya Permaisuri Elf yang berada di tingkat Dewa Surgawi. Namun, dia jelas tidak berada di level maksimum dari tingkat Dewa Surgawi. Dapat dikatakan bahwa kemunculan 13 pembangkit tenaga listrik dari suku Elf sekali lagi membalikkan keadaan. Aura yang tertahan oleh kemunculan kedua naga raksasa itu langsung berbalik. Feng Tian, Huang Xingyun, dan yang lainnya tidak bisa lagi menang. Zou Wei Xing dan Permaisuri Elf berdiri berdampingan. Zou Wei Xing tersenyum dan berkata, Yang mulia, saya akan menyerahkan dua naga raksasa di langit kepada Anda. Mereka adalah temanku. Mereka hanya terpesona oleh atribut destruction. Tolong jangan sakiti mereka. Setelah kami selesai dengan masalah di sini, saya pikir saya akan memiliki cara untuk membantu mereka pulih. Jangan khawatir, suku naga juga merupakan teman dari suku Elf. Permaisuri Elf sedikit mengangguk. Dia memandang Zou Wei Xing dengan tatapan lembut yang membuat banyak pria cemburu. Namun, itu juga membuat para pemimpin tanah suci semakin terkejut. Apa hubungan antara Zou Wei Xing dan Permaisuri Elf? Bagaimana dia bisa membuat Permaisuri Elf mendengarkan perintahnya? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.